Tales of Herding Gods Season 3 Bab 21, Pil Penguatan Vitalitas Super Kebun ramuan di luar desa sangat besar dan di dalamnya ditanam ramuan roh yang ditemukan apotekar di reruntuhan besar. Penduduk desa sudah lama mengincar tanaman obat, namun apotekar telah membiarkan berbagai serangga kecil berbahaya di kebun ramuan sehingga tidak ada yang berani memasukinya. Orang-orang di reruntuhan besar sangat langka sehingga ada banyak ramuan roh yang berharga juga. Selama bertahun-tahun ini, apotekar telah mengumpulkan tak terhitung ramuan langka dan unik, menanamnya kembali di kebun herbal. Dia jarang menggunakan ramuan roh ini dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan semuanya pada kinmu. Sangat penting untuk mengetahui bahwa dengan standar tinggi, semua ramuan roh yang telah dia kumpulkan semuanya sangat berharga. Memadamkan tangkai di luar untuk dijual akan dengan mudah menimbulkan keributan, karena itu apotekar benar-benar masuk semua. Saat api unggun perlahan-lahan padam, semua penduduk desa kembali ke rumah mereka untuk beristirahat. Kinmu juga kembali ke kamarnya dan segera tertidur lelap. Nenek si menutupinya dengan selimut dan memandangi wajah bocah lelaki muda itu, memperlihatkan senyum penuh kasih. Muerku. Tidak masalah apakah kamu memiliki overload body atau tidak, kamu akan selalu menjadi anak yang aku besarkan dan aku tidak akan membiarkan siapapun atau apapun menyakitimu. Dia masih cukup bijaksana dan bisa melihat banyak hal dari ekspresi kepala desa dan apotek selama perayaan api unggun, hanya saja dia tidak mengekspos mereka. Dia bergegas kembali ke kamar dengan kakinya yang kecil untuk tidur. Keesokan harinya, Blaine membawa tongkat bambu dan dengan bersemangat bergegas masuk ke rumah dan memanggil, Muer, cepat bangun. Sudah pagi, apotekar. Wanita tua, aku masih belum bangun dari tempat tidur, beraninya kamu datang untuk mengintip. Mendengar kecelakaan hebat, Kinmu membuka matanya yang mengantuk dan melihat Blaine terbang keluar dari kamar Nenek si. Buta terbang melintasi langit dalam lengkungan dan mendarat di suatu tempat di luar desa. Kakek buta benar-benar mengesankan. Kinmu berseru kagum ketika dia melihat Blaine masih memegang tongkat bambu dan duduk bersila, terbang, di langit dengan wajah polos. Kinmu bangun dan mulai mencuci sebelum membuat sarapan untuk makan bersama dengan Nenek si. Setelah mencuci mangkuk dan sendok, dia melihat Blaine berlari kembali dengan gembira dari luar desa dan berteriak, Wanita tua yang terkutuk, tendangan yang kejam, aku hampir tidak dapat menemukan jalan kembali. Muer, cepat datang, apotekar telah membuatkan ramuan untukmu. Nenek si memiliki wajah jahat dan memberi Blaine tatapan sebelum bangkit untuk pergi dengan Goya, aku akan pergi Border Dragon City untuk berdagang. Blaine, aku akan meninggalkan Muer padamu beberapa hari ini. Jika aku kembali dan menemukan mengetahui bahwa ia kehilangan bahkan seuntai helai rambut, Anda akan menjawab kepada saya. Butua, butua, apakah kereta sapi siap? Kripple, apakah rakit bambu diikat di tempat? Kinmu segera mengikuti Blaine ke bengkel apotekari dan mencium bau obat yang kuat sebelum dia masuk. Dia kemudian melihat sebuah kuali besar tergantung di udara dengan beberapa burung berwarna ungu terbang di sekitarnya. Di sela-sela buru-burung, kobaran api menyala-nyala dan memanaskan kuali merah panas di luar sementara di bagian dalam adalah suara-suara menggelegak. Muer, ini obatmu. Melihat bahwa kinmu telah mencapai, apotekar mengeluarkan ramuan terakhir yang merupakan sepotong daun hijau dan melemparkannya ke dalam kuali besar. Saat daun menyentuh air obat, air yang menggelegak segera menjadi sangat tebal. Saat melakukannya, apotek cari mendorong dan kuali besar itu mulai berputar dengan cepat. Setelah itu, suara gemerincing mulai keluar dari kuali sebagai panci penuh obat benar-benar menjadi setengah panci pil obat berwarna putih. Saat kuali terus berputar, pil-pil itu mulai bertabrakan satu sama lain dan mengeluarkan suara logam yang tajam. Apotekar melambaikan tangannya dan beberapa burung berwarna vermilion terbang keluar dari jendela dan menghilang. Saat kuali mencapai lantai, kinmu terdiam. Apotek kakek, aku harus makan begitu banyak pil obat hari ini. Jika kamu memakan semuanya, kamu akan mati. Apotekar mengatakan secara merata, kuali obat saya ini terbuat dari semua ramuan roh kualitas tinggi. Meskipun itu hanya pil vitality reinforcement tingkat rendah, satu pil memenangkan seratus pil dari apotek lainnya. Anda hanya dapat makan satu atau dua pil, pada suatu waktu dan tidak lebih dari itu. Kinmu skeptis. Apotek juga memberinya obat-obatan aneh dan aneh sebelumnya, namun, setiap kali selalu ada semangkuk besar berisi sesuatu sampai penuh. Padahal sekarang, dia hanya perlu makan satu pil. Apakah energi obat dalam pil ini sekuat itu? Blind juga skeptis dan berkata, para penipu di luar juga mengatakan bahwa salah satu pil mereka setara dengan seratus pil yang lain. Apakah obat Anda benar-benar sekuat itu? Namun saya harus mengatakan obat-obatan ini sangat wangi. Apoteker tertawa sinis, mengapa kamu tidak mencoba memakan seluruh kuali obat? Mu'er, bagaimana kalau kamu mengambil banyak untuk mencoba? Blind mencoba menggerakkannya. Namun Kinmu benar-benar tidak akan digerakkan olehnya dan hanya membawa pil ke mulutnya. Ketika pil semangat memasuki perutnya, dia segera merasakan sesuatu yang salah. Dia merasa seperti ribuan naga api, air, emas, dan kayu menjungkirkan laut dan sungai di perutnya, membuat tubuhnya menjadi tinggi, pendek, gemuk, dan kurus dari waktu ke waktu. Terkadang dia merasa sangat dingin sehingga tubuhnya akan membentuk lapisan es. Sementara di waktu lain dia merasa sangat panas sehingga asap yang membakar keluar dari pakaiannya. Kadang-kadang, pakaiannya akan mulai berkecambah dan rambut pada kulit binatang dari pakaiannya akan tumbuh dengan gila, sementara di waktu lain, pakaiannya akan dicelup dalam lapisan warna logam dan bahkan kulitnya akan menjadi keras, seolah-olah ia sepenuhnya terbuat dari logam. Hal yang lebih menakutkan adalah, semua jenis gejala yang berbeda meledak bersama, menyebabkan banyak rasa sakit bagi Kinmu. Dia mengerang pelan dan segera menggunakan Overload Body Tree Elixir Teknik untuk melarutkan energi obat dengan kivitalnya. Blind benar-benar mengubah pandangannya dan berteriak, Apoteker, pil penguatan vitalitas Anda tampaknya berbeda dari pil penguatan vitalitas biasa. Itu benar. Pil penguatan vitalitas normal dipisahkan menjadi empat jenis, pil vitalitas api, pil vitalitas air, pil vitalitas emas, dan pil vitalitas kayu. Apoteker tersenyum sinis, pil penguatan vitalitas diarahkan pada empat atribut kivital yang berbeda dari empat badan roh besar, untuk menyehatkan kivital tubuh spiritual. Namun tubuh Tuan Kinmu tidak memiliki atribut sehingga saya telah datang dengan metode kompromi untuk menyaring roh tumbuhan dengan keempat atribut menjadi pil penguatan vitalitas yang berisi keempat atribut tersebut. Mungkin itu akan mampu membangkitkan kekuatan kivital tubuh Tuan. Hanya kivital Kinmu yang Tuan tubuh bisa menyerap jenis ini. Pil semangat. Jika Anda sudah makan seluruh kuali pil penguatan vitalitas sekarang, hehehe. Blind menggigil tak terkendali. Jika dia memakannya, konflik antara empat atribut kivital yang berbeda mungkin akan menghilangkan kekuatannya 20 hingga 30 persen. Tentu saja, ini akan terjadi hanya jika dia telah memakan seluruh kuali pil penguatan vitalitas. Makan hanya satu pil tidak akan banyak menyakitinya. Apotek, apa yang kamu sempurnakan tonik atau racun? Blind bergumam. Tiba-tiba Kinmu berteriak keras dan mulai berlari kencang, menghilang dalam sekejap mata. Buta tidak bisa membantu tetapi menjadi khawatir, empat atribut saling bertentangan. Apakah Muir baik-baik saja? Tidak perlu khawatir, dia sedang mencerna energi obat. Apoteker sebenarnya gelisah di dalam saat dia mengatakannya. Setelah semua, ini adalah pertama kalinya meningkatkan pil penguatan vitalitas dan juga pertama kalinya memperbaiki pil penguatan vitalitas ditingkatkan. Sebagai Kinmu adalah yang pertama mencoba, apoteker juga tidak yakin berapa banyak energi obat dalam pil, apakah itu memiliki efek samping atau apakah orang yang memakannya akan mati atau tidak. Tentu saja, dia tidak akan pernah bisa mengatakan ini atau nenek si akan datang seumur hidupnya. Di hutan jauh, raungan Kinmu terdengar saat pohon-pohon runtuh satu per satu dan menciptakan suara gemuruh yang keras. Sudut-sudut mata apoteker berkedut ketika dia berkata, ini akan baik-baik saja, jangan khawatir. Dengar, dia saat ini kuat dan bersemangat. Blind menghela nafas, anak-anak muda penuh energi. Di hutan, Kinmu berlari di antara pohon-pohon. Tinju dan kakinya secepat kilat saat dia menendang dan meninju berbagai pohon besar. Sebuah pohon besar yang membutuhkan dua orang untuk dipeluk hanya bisa mengambil tiga pukulan dan dua tendangan sebelum dipecah menjadi setengahnya. Tak tertahankan. Terlalu tak tertahankan. Energi obat pil penguatan vitalitas apotek terlalu kuat. Meskipun menggunakan, Overload Body Tree Elixir Teknik, saat berlari, dia masih tidak dapat melautkannya dan merasa seperti tubuhnya akan meledak. Dia hanya bisa menunjukkan seni bela diri yang telah diajarkan oleh Krippel dan Old Ma untuk melepaskan energi obat berlebih. Dalam spirit embryo surgawi harta karunnya, embryo roh berbentuk manusia yang kecil itu juga dengan panik melakukan latihan pernapasan untuk menyerapki vital yang mengalir keluar dan memurnikannya. Kinmu kecil ini juga sangat lelah sehingga dia terengah-engah. Mati, Yongun. Tiba-tiba, hutan bergetar ketika Krippel yang marah berdiri di dalam hutan dan berteriak marah. Tinju seukuran gunung kecil terbang tanpa ampun ke arah Kinmu yang menghancurkan hutan. Jadi ternyata energi obat telah sampai ke kepala Kinmu sehingga dia tanpa sadar datang ke wilayah Krippel lagi. Melihat bahwa itu adalah Yongun yang telah masuk tanpa izin ke wilayahnya lagi, menjadi sangat marah bertemu musuhnya dan menyerang Kinmu tanpa penjelasan sekaligus. Mata Kinmu merah padam saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Energi obat di tubuhnya pecah dengan hebat dan menyebabkan kivital di seluruh tubuhnya meledak hingga penuh. Kinmu kemudian melompat maju dan memberikan pukulan ke arah Tinju Krippel. Boom! Suara memekatkan telinga terdengar saat Kinmu terbang mundur dan mematahkan beberapa pohon besar di jalannya. Krippel melompat ke arahnya dengan bersemangat dan mengangkat kakinya untuk tendangan menyapu ke arah Kinmu yang baru saja mendarat di tanah. Kaki yang besar dan tebal itu seperti pilar hitam pekat besar yang menabraknya. Dalam sekejap, Kinmu berteriak dan memberikan tendangan yang tak terhitung jumlahnya pada kaki Krippel yang sangat tebal pada titik di mana otot dan tendon terhubung. Krippel segera merasakan kekuatan menghilang dari kakinya, sehingga dengan cepat ditindak lanjuti dengan pukulan lain dari langit. Kinmu mengangkat tangannya untuk memblokir dan sekali lagi dipaksa mundur. Bertarung jarak dekat dengan Kinmu, pukulan dan tendangan Krippel akan membangkitkan angin kencang yang menyebabkan suara washing. Saat menyerang Kinmu, Kinmu tampaknya menjadi histeris dan benar-benar mulai bertempur satu sama lain dengan binatang aneh ini. Bahkan ketika dia dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Krippel menjadi semakin marah dan menjadi histeris juga. Setiap pukulan dan tendangan ke arah Kinmu menjadi lebih berat dan lebih berat. Satu manusia dan satu kera, satu besar dan satu kecil, kemanapun mereka pergi pohon-pohon akan runtuh dan batu-batu yang hancur akan terbang. Tiba-tiba, Kinmu melompat ke langit seolah-olah dia terbang dan mulai berlari di lengan Krippel, mencapai wajahnya di saat berikutnya. Buddha bersenjata seribu. Kedua tangannya tampak seolah-olah menjadi ratusan lengan ketika mereka meninggalkan gambar-gambar sementara beberapa ratus pukulan mendarat tepat di hidung lembut dan terkulai kerasetan berturut-turut. Kera iblis merobek kesakitan dan jatuh telentang. Mengayunkan telapak tangannya yang besar dan memukul Kinmu dengan kejam. Membalik tubuhnya untuk merangkak, itu mengalihkan pandangannya dengan hidungnya masih berdarah. Melihat Kinmu dimakamkan di tebing setelah ditampar olehnya, si kera iblis tidak bisa tidak puas, Yongun, mati. Tiba-tiba, anak muda yang dimakamkan di tebing tiba-tiba bergerak dan dengan kedua tangannya menopangnya, dia menarik diri keluar dari kawah dan dengan panik bergegas ke sana. Kera iblis melompat kaget dan memukuli dadanya dengan dua kepalan tangannya, berteriak ketika melompat ke arah Kinmu, mati. Yongun. Bab 22. Di lembah di bawah tebing, suara benturan keras terus terdengar, menyebabkan daun pohon berayun terus-menerus dari getaran. Burung-burung di pegunungan juga mengepakkan sayap dan terbang pergi, tidak berani tinggal di dekat. Di lembah, kera iblis melompat maju sambil memeluk batu besar, menghancurkannya ke arah Kinmu di udara. Kinmu dengan tangkas mengelak dan ketika kera iblis melihat bahwa ia telah terjawab, ia mengambil batu besar yang ingin dihancurkan lagi. Namun Kinmu melompat ke batu besar dan memantul kehidungnya lagi dan memberikan serangan telapak tangan lagi. Tunder celap Eight Strike Third Form, Tempes of the Nine Dragon. Telapak tangannya berisi sembilan lapisan kekuatan. Kekuatan pertama meledak dari jantung telapak tangannya seperti dampak dari naga yang mengamuk, menyebabkan kera iblis jatuh ke belakang. Bahu dan pinggul Kinmu kemudian bergerak bersama. Dengan kekuatan yang mengalir di seluruh tubuhnya, ia mengarahkan semua ototnya untuk memusatkan diri di pusat telapak tangan. Dengan ledakan kekuatan kedua, kepala kera iblis itu menabrak tanah, membelah batu-batu di bawah kepalanya. Otot-otot tubuh Kinmu tampak seperti naga yang menggeliat dan menggeliat. Dengan ledakan kekuatan ketiga dari Tempes of the Nine Dragons, bebatuan yang pecah mulai pecah. Otot-ototnya berdenyut hebat dan kekuatan keempat meledak, mengubur separuh kepala kera iblis ke tanah. Kekuatan kelima dari Tempes of the Nine Dragons meledak dan gemuruh yang dalam datang dari tanah ketika kepala kera iblis telah sepenuhnya tenggelam di bawah tanah. Kekuatan ke-6 Tempes of the Nine Dragons seperti dampak dari enam naga, namun ketika kekuatan meledak, kera iblis sudah bereaksi terhadapnya dan gunung kecilnya seperti tinju menghantam dari samping dan memukul Kinmu seperti terbang. Kinmu mendarat di tanah jatuh. Kera iblis berjuang untuk menarik kepalanya keluar dan memberinya beberapa getar untuk menyingkirkan puing-puing di rambutnya yang tebal. Di sisi lain, Kinmu membalik tubuhnya dan bergegas ke atas kera lagi seperti angin. Karena ketakutan dan kesal, si kera iblis berpikir sejenak dan melompat ke tebing, berjongkok di sana dan melambaikan tangannya, Yongun, tidak. Dengan langkah kakinya yang sekilas, Kinmu bergegas maju dan berlari menaiki tebing terjal dari bawah ke atas dan terus menyerang kera iblis. Kera iblis terbang marah, manusia dan kera terus melompati tebing, menembakkan batu ke arah yang acak saat mereka bertarung. Banyak waktu kemudian, energi obat dalam tubuh Kinmu secara bertahap habis. Kera iblis juga sangat kelelahan sehingga bahkan tidak bisa mengambil langkah lain. Manusia dan kera keduanya terengah-engah dan berbaring di sana tidak bisa bergerak. Lima menit kemudian, Kinmu menarik nafas dan duduk untuk melakukan latihan pernapasan untuk menyesuaikan diri. Dia sangat gembira ketika dia menemukan kivitalnya mengalami peningkatan besar dalam waktu yang singkat. Kivitalnya telah menjadi lebih ulet dan dapat mencapai setiap sudut tubuhnya tanpa hambatan. Tubuhnya juga tertutup banyak kotoran yang mungkin karena pertarungan melawan kera iblis, membangkitkan energi obat yang memperkuat kivitalnya untuk memperbaiki lebih banyak kotoran di tubuhnya. Kinmu memberi sentakan dan suara melengking terdengar seolah-olah itu adalah panah yang menembus udara. Kera iblis terkejut dan segera duduk dalam posisi defensif. Kinmu meregangkan tubuhnya dengan nyaman dan merasakan nyeri di otot-ototnya. Dia menggelengkan kepalanya, jangan bertarung lagi. Kera iblis mengerti kata-katanya dan menghela nafas lega. Itu mengulurkan tangannya dan memetik pohon besar dengan lebar lengan. Itu menyapu seikat daun pohon dan perlahan mengunyahnya di mulutnya sebelum menempatkan pohon di depan Kinmu, berbicara dengan suara rendah dan teredam, makan, Yongun. Kinmu memetik buah merah cerah dan mengulitinya sebelum makan. Rasa manis dan menyegarkan dan membasahi tenggorokannya. Kera iblis memandangnya dengan jijik dan membencinya karena hanya makan sedikit. Kemudian dia menepuk dadanya dengan kuat, makan, kuat. Dipukul oleh kera iblis, wajah Kinmu penuh memar. Dia mengalami rasa sakit di tubuhnya saat dia berdiri untuk mengeksekusi tunder celap AIDS trikes di depannya sebelum menepuk dadanya sendiri, kereta, kuat. Kera iblis memutar matanya dan terus memakan cuti pohon itu perlahan-lahan dan menjawab dengan nada rendah, percayalah, hantu. Setelah Kinmu selesai beristirahat, dia melompat dari tebing dan berlari dari dinding tebing, berjuanglah, besok. Berkedip matanya, kera iblis menunggu sampai Kinmu jauh sebelum melompat dan mulai meniru gerakan Kinmu sebelumnya. Meskipun tunder celap AIDS trikesnya sangat kasar, itu tetap memiliki kekuatan yang luar biasa dan benar-benar berhasil melakukan beberapa anugerah dari tunder celap AIDS trikes, memukau suara angin dan kilat. Iblis terpana dan mengungkapkan ekspresi ekstasi. Kemudian terus menyerang sampai seluruh tebing gunung dipenuhi dengan suara angin dan berteriak, kuat, kuat, kuat. Ketika Kinmu kembali ke desa, apotekar dengan cemas datang untuk memeriksa tubuhnya dan mengolesi beberapa salep di wajahnya, bertanya, apakah ada gejala yang tidak biasa. Kin mengangguk dan membuat apotekar semakin gugup. Pilroh kakek apotekar pasti efektif. Kivital saya telah menjadi lebih kuat. Jawab Kinmu. Apotekar akhirnya menghela nafas lega dan tersenyum, pilroh ini memang efektif untuk tubuh Tuhan. Selama Anda tidak mati karena memakannya, itu berarti bahwa pendekatan saya benar. Peganglah pada kuali pil ini terlebih dahulu. Sementara saya memikirkan resep lain. Selesai berkata, dia pergi dengan semangat. Blind menyanggah dirinya dengan tongkat bambu dan tersenyum, apakah kamu lelah muer? Jika kamu, aku bisa mengajarimu teknik mata kelas 1. Kinmu batuk dan menjawab, kakek buta, aku di sini. Di sana ada toilet. Buta berbalik dan menghadapi jagal yang sedang berjemur di batu giling yang lebih rendah, aku merenungkannya untuk waktu yang lama. Karena tubuh Tuhanmu tidak memiliki atribut, Anda tidak dapat mengolah teknik saya. Namun teknik mata ini tidak memerlukan kivital dengan atribut oleh karena itu kivital tubuh Tuhan juga dapat mengolah. Ikut denganku, tekniku disebut sembilan mata surgawi keterampilan membangkitkan mata. Kinmu sakit kepala karena dia selalu merasa bahwa buta agak tidak dapat diandalkan tetapi dia masih memaksa dirinya untuk mengikuti buta. Dia sangat bingung ketika buta mengatakan bahwa dia ingin mengajarinya keterampilan kebangkitan sembilan mata surgawi tetapi tidak mengajarinya cara melatih matanya. Alih-alih, dia membawanya untuk mengamati dan mempelajari empat patung batu di desa-desa. Keduanya duduk di depan patung batu yang terletak di sudut timur. Bahkan dengan rongga mata blind yang kosong, dia juga memandangi patung batu itu seolah dia bisa melihat sesuatu. Kinmu tahu semua orang di desa itu sangat aneh, bahkan patung-patung batu di empat sudut desa itu aneh. Di Disablet Elderly Village, tidak ada yang tidak aneh. Meskipun keempat patung batu ini tidak tinggi, mereka sangat berat. Mereka begitu berat sehingga bahkan Kinmu tidak bisa mempengaruhi mereka sama sekali. Kekuatannya saat ini sangat besar terutama setelah dia mengkonsumsi darah keempat roh. Baru-baru ini dengan penyempurnaan tubuh Ki yang vital membersihkan tubuhnya dan sum-sum, tubuhnya telah menjadi lebih kuat dan lebih kuat namun dia masih tidak dapat menggerakkan patung batu itu sedikitpun. Ketika dia masih muda, dia sering memanjat patung untuk bermain. Tetapi Nenek Sidan yang lainnya akan selalu meraihnya, mengatakan kepadanya untuk tidak menghormati patung-patung batu. Selama tahun baru dan perayaan lainnya, Nenek Sidan yang lainnya masih akan memberikan persembahan untuk patung-patung batu dan menyalakan beberapa dupa, berdoa kepada patung-patung itu untuk memberkati kehidupan penduduk desa dan desa dengan damai. Keempat patung itu bukan patung manusia, mereka hanya memiliki sosok seperti manusia. Patung batu selatan memiliki kepala burung dan berjongkok di tiang batu. Dengan tangan menopang lututnya, ada dua sayap yang terpahat dari punggungnya seolah dia siap terbang. Di utara desa, patung batu itu adalah kura-kura tua dengan kocokan ekor kuda di tangannya. Namun kocokan ekor kuda dipahat menjadi seekor ular salju putih besar yang keluar dari gagang pengocok ekor kuda. Ular putih itu melingkar di sekitar tubuh kura-kura tua itu ketika kepalanya memandang jauh kekejauhan. Di sisi barat desa, patung batu itu adalah patung seorang wanita yang mengenakan mahkota bulu-bulu-bulu dengan seekor harimau yang berjongkok di bawah kakinya. Patung perempuan itu juga sangat aneh. Di tengah alis, mata lain terpahat di sana, namun sarang burung terpahat di dalam mata di mana ada tiga burung kecil di dalamnya. Sedangkan tepat di depannya adalah patung batu di sudut timur desa yang merupakan humanoid kepala naga. Di tubuhnya ada keranjang ramuan dengan beberapa ramuan masih di dalam. Blind memintanya untuk mengamati patung batu dengan hati-hati. Namun, Kinmu telah melihat patung batu yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu dan bahkan berperilaku mengerikan dengan naik ke patung batu. Dia benar-benar tidak tahu harus mencari apa di patung itu. Mu'er, bisakah kamu mengangkat patung batu ini? Buta bertanya ketika dia melihat Kinmu linglung. Aku tidak bisa. Kinmu menggelengkan kepalanya. Patung batu itu terlalu berat, begitu berat sehingga sepertinya tidak terbuat dari batu. Sebuah batu dengan ketinggian manusia paling banyak hanya beberapa ribu kilogram dan dengan kekuatan Kinmu saat ini, itu akan menjadi prestasi yang mudah baginya, tetapi dia tidak bisa memindahkan salah satu dari empat patung batu itu sama sekali. Blind kemudian membuat percakapan itu tetap menarik. Apakah Anda tahu mengapa patung-patung batu itu begitu berat? Kinmu menggelengkan kepalanya lagi. Aku tidak tahu. Patung batu itu sebenarnya tidak berat, tidak sama sekali. Ekspresi Blind tetap tenang. Apa yang berat bukanlah batu itu, tetapi apa yang dipahat dari batu itu. Kinmu bingung. Bukankah itu masih batu setelah memahatnya dari batu? Buta melanjutkan, misalnya, ketika belajar kaligrafi dan melukis dari tuli, lukisan dan tulisan Anda adalah omong kosong yang tidak berharga. Namun lukisan dan tulisan tuli bahkan tidak dapat dibeli dengan 10 ribu tael emas. Kedua lukisan itu dibuat dari kertas dan tinta namun mengapa lukisan tuli lebih berharga. Kinmu setengah mengerti apa yang dikatakan Blind tetapi lukisan tuli benar-benar memiliki daya tarik luar biasa di dalamnya yang jauh lebih baik daripada miliknya. Blind mengangkat tongkat bambu dan menunjuk, jika patung-patung batu ini diukir oleh orang biasa, itu tidak akan berat sama sekali. Namun, karena orang yang memahatnya berasal dari latar belakang yang luar biasa dan isi dari patung-patung itu bahkan lebih menakutkan, berat patung batu ini tidak bisa diukur dengan logika umum. Membawa patung batu setara dengan Ekspresinya berubah eksentrik sebelum melanjutkan setelah beberapa saat, setara dengan membawa dewa. Bab 23 Hati Kinmugoya, membawa patung batu setara dengan membawa dewa. Blind menjawab dengan acu-ta'acu, membawa dewa sambil berjalan sangat berat. Dulu ketika nenek si dan yang lainnya ingin menyelamatkanmu, Matua adalah orang yang membawa patung batu dan membawa nenek si ke tepi sungai. Meskipun itu seperti jarak pendek, Old Ma hampir pingsan karena kelelahan bahkan dengan kekuatannya. Kulit kepala Kinmu mati rasa. Patung-patung batu di desa itu seberat itu. Siapa yang memahat patung batu ini? Siapakah para dewa yang dipahat di atas patung batu? Mengapa mereka menjadi begitu berat ketika dipahat dalam penampilan ini? Apakah dia akan dibenci oleh para dewa ketika dia buang air besar dan marah pada mereka saat dia masih kecil? Jangan khawatir, dewa yang telah memahat patung-patung ini sudah lama mati. Mu'er, alasan aku membuatmu mengamati patung-patung batu adalah untuk melatih matamu. Apa yang aku ingin kau lihat bukan hanya biasa patung batu, tetapi gambar yang dibuat oleh dewa untuk dewa. Suara buta begitu keras sehingga bahkan tuli bisa mendengarnya, menyebabkan gendang telinga Kinmu berdering. Buta menghadap keranjang bambu di samping patung batu dan berteriak, Mu'er, apa yang dibuka oleh sembilan mata kebangkitan mata adalah mata dewa Anda, dan karena mereka disebut mata dewa, Anda jelas harus melihat dewa. Gunakan mata Anda untuk melihat dewa, untuk melihat kekuatan dewa, rahmat dewa, aura dewa, penampilan dewa dan roh dewa. Hati dan pikiran Kinmu gemetar, untuk melihat dewa, untuk melihat dewa di patung batu. Biarkan kivitalmu masuk ke matamu dan buka surga pertama dari ketidaktahuanmu sendiri. Tongkat bambu buta mengetuk hati Kinmu dengan lembut dan kali ini sangat akurat. Kinmu segera merasakan kivitalnya beredar tanpa henti dan bergegas menuju matanya sendiri. Mengolah mata itu sangat berbahaya. Meskipun kivital Kinmu sudah mulai menghaluskan kotoran dan kelebihan lemak dari tubuhnya, mata masih menjadi bagian yang paling sulit untuk dilatih. Itu hampir bisa digolongkan sebagai area terlarang karena orang bisa menjadi buta pada kesalahan sekecil apapun. Kinmu pernah bertanya kepala desa bagaimana melatih matanya, tetapi kepala desa tidak banyak bicara dan hanya mengatakan kepadanya untuk tidak mencoba memperbaiki matanya dengan terburu-buru. Namun blind malah mendorong kivital Kinmu ke matanya dalam momentum kekerasan dan sombong melawan akal sehat. Kinmu merasakan sakit yang menusuk dari matanya saat kivitalnya dengan megah bergegas ke matanya. Budidaya kivitalnya sangat tebal tetapi dikompresi dengan baik oleh kultivasi blind yang menakutkan. Seberapa besar mata bisa? Namun pada saat ini, Kinmu merasa seolah-olah matanya telah menjadi sangat humongous seperti langit. Kivitalnya seperti naga besar dan panjang yang memasuki matanya yang selebar langit. Kivitalnya kemudian dengan kasar naik ke depan dan menyemprot ke langit seperti pilar yang menopang langit dan bumi. Kivital yang begelombang kemudian menyebar ke seluruh langit dan membentuk tanda-tanda aneh di langit yang saling bersilangan untuk menjadi jaring. Itu seperti jaring surga yang menutupi seluruh langit. Rasa sakit sebelumnya juga tiba-tiba lenyap dan digantikan oleh sensasi yang sangat nyaman yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Mu'er, hafalkan gambar di langit. Itu adalah surga pertama dari sembilan mata kebangkitan kesadaran surgawi, penandaan formasi biduk besar surga. Suara buta datang dari langit yang tinggi. Kinmu segera mencoba menghafal gambar dengan hati. Dengan kivitalnya yang diarahkan oleh blind dan membentuk tanda formasi gayung besar di dalam matanya, ia dapat dengan jelas melihat jalan, struktur, dan detail dari tanda formasi. Namun penandaan formasi biduk terlalu rumit dan rumit sehingga ia membutuhkan waktu untuk menghafal mereka. Buta mengarahkan kivitalnya berulang-ulang sampai kivital Kinmu hampir habis. Dia kemudian mengambil tongkatnya dari hati Kinmu. Berapa banyak yang kamu ingat? Buta bertanya. 60 hingga 70 persen. Blind memberikan ekspresi senang, tidak mudah untuk menghafal 60 hingga 70 persen dalam waktu sesingkat ini. Sekarang pulihkan kivital Anda. Kinmu mulai berlari dan mengeksekusi, overload body 3 elixir teknik, untuk memungkinkan kivitalnya pulih lebih cepat. Ketika kultivasinya telah kembali ke puncaknya, blind melanjutkan, jalankan pembentukan biduk besar yang telah saya ajarkan kepada Anda dan lihatlah patung batu itu lagi untuk melihat apakah itu berbeda dari sebelumnya. Kinmu segera mengarahkan kivitalnya ke matanya dan membangun biduk surga dengan kivitalnya. Meskipun dia hanya mempelajari 60 hingga 70 persen dari tanda formasi dan tidak menyelesaikannya, sensasi nyaman ketika seseorang dapat dengan segar melihat kembali semuanya keluar lagi ketika kivitalnya menyebar ke seluruh matanya. Mengangkat kepalanya untuk melihat patung batu dari sesepuh kepala naga, pikirannya tidak bisa menahan gentar. Patung batu yang dulunya biasa di depannya tiba-tiba menjadi cerah dan penuh warna. Seolah-olah patung batu itu hidup kembali dan menjadi dewa yang gigih. Dia bahkan melihat cahaya terbaik yang dikeluarkan di sekitar patung batu. Setiap sinar cahaya yang bagus memancarkan keagungan surgawi dari patung batu. Pikiran dan jiwanya segera menderita tekanan dari patung batu. Di matanya, patung batu itu bukan lagi patung batu, tetapi dewa yang hidup dan bernafas. Roh, penampilan, aura, dan kekuatan dewa datang menghantam rohnya sebelum membanjiri seluruh tubuhnya, membuatnya tidak bisa menahan keinginan untuk berlutut. Teruslah mencari dan jangan tutup matamu. Jangan berlutut juga. Buta dengan dingin melanjutkan, ingat bagaimana Anda mengencingi dan buang air besar di atas patung batu ketika Anda masih muda. Jika Anda berani melakukan itu ketika Anda masih muda, mengapa Anda harus berlutut ketika Anda menjadi dewasa? Mu'er, apa sembilan surga? Keterampilan awakening mata terbangun bukan hanya mata Anda tetapi juga roh Anda, agar Anda berdiri tegar melawan semua yang kuat dan yang jahat. Seberapa kuat seorang praktisi tidak hanya didasarkan pada kekuatan gerakannya, itu lebih penting bahwa roh itu kuat. Jika rohmu kalah dari tumpukan batu yang pecah, tidak peduli seberapa kuat kamu menjadi kamu, kamu akan tetap total kegagalan. Belain mengetuk tongkat bambu di tanah dan berteriak, jika kamu melawan patung batu dan menahan tekanannya, rohmu akan menjadi lebih kuat juga. Jika kamu ingin memiliki kekuatan yang lebih besar, kamu harus terlebih dahulu memperkuat rohmu, jadilah milikmu sendiri. Dewa dan jangan takut apa-apa. Butir-butir keringat bergulir di dahikinmu saat dia berjuang untuk melawan pikiran tentang dia berlutut. Tekanan yang dibawa oleh patung batu itu terlalu kuat dan mustahil untuk dilawan. Belain mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan tetapi tidak mungkin baginya untuk melakukannya. Segalanya menjadi sangat berbeda setelah membangunkan matanya. Ketika matanya belum terbuka, arca-arca batu itu hanyalah arca-arca batu biasa, sehingga dia tidak punya keraguan untuk buang air kecil dan buang kotoran di sana. Namun ketika dia membuka matanya, patung batu itu seperti dewa dan tindakan apapun yang memandang dewa itu dianggap sebagai penghujatan. Belain berkata, sangat mudah untuk menghancurkan dewa di kuil tetapi sulit untuk menghancurkan dewa di hatimu. Apakah Anda tahu siapa yang mengatakan kalimat ini? Rohkinmu masih terintimidasi oleh patung batu dan tidak bisa menjawab. Orang yang mengatakan kalimat pemberontak seperti itu adalah pengajar negara bagian Yan Kang saat ini, orang yang diakui sebagai orang nomor satu di bawah dewa. Dengan kehadiran yang menginspirasi, Belain berteriak, Mu'er, para dewa di hatimu semuanya adalah dewa-dewa aneh dan dewa-dewa palsu. Hanya dengan menghancurkan mereka, kamu bisa mendirikan patung dewa sendiri. Bahkan jika dewa sejati ada di depanmu, Anda tidak bisa berlutut, apalagi patung batu. Belain menikam bambu di samping dan melonggarkan celananya, tertawa keras, bukan saja kamu tidak boleh berlutut, kamu juga harus buang air kecil. Kencing di atasnya. Kinmu menatap kosong, kencing pada dewa. Buta mengencingi patung batu itu dan tertawa, itu benar, buang air kecil. Ketika Anda muda, Anda sudah mengencinginya tidak kurang dari seratus kali, mengapa Anda takut sekarang? Kinmu mengertakan gigi dan melonggarkan celananya untuk buang air kecil. Sensasi hangat mengalir ke patung batu. Kencing ini tidak signifikan. Patung dewa di mata Kinmu masih surgawi dan penuh tekanan, namun perasaan yang menekan jiwanya untuk berlutut telah lenyap sepenuhnya. Yang tua dan yang muda, saling memandang, dan tertawa bahagia. Kepala desa berada di pintu masuk desa sedang berjemur ketika dia mendengar tawa mereka. Beralih untuk melihat, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, buta memang jenius sembrono, untuk menggunakan metode semacam ini untuk menghancurkan dewa di hati Kinmu dan memperkuat semangatnya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan pernah memikirkan metode yang aneh ini. Muir tentu sangat berani untuk buang air kecil bersamanya. Membuat Muir kencing di patung batu tidak hanya menghancurkan dewa di hati Kinmu tetapi juga menghancurkan dewa di hatinya, dewa, yang telah mengalihkan pandangannya. Dewa tombak kembali. Dia tahu mengapa Blind melakukan ini. Tongkat bambu itu bukan tongkat di tangan Blind, melainkan tombak. Ketika buta telah berjalan ke desa Lansia cacat saat itu, tubuhnya terluka parah dan berada dalam kondisi yang menyedihkan seolah-olah dia adalah seorang pengemis yang ditutupi oleh kotoran. Namun langkah kaki buta serta tongkat bambu di tangannya sangat stabil. Ketika dia berjalan ke desa, dia memberi kepala desa perasaan bahwa naga mengamuk keluar dari segala arah. Di mata kepala desa, bantalan orang buta itu seperti tiang penyangga langit. Satu-satunya orang di dunia yang memiliki keterampilan dan roh tombak semacam itu hanya bisa menjadi dewa tombak. Namun, titik terkuat dewa tombak bukanlah tombaknya tetapi matanya. Dia memiliki sepasang mata dewa dan bisa melihat melalui setiap celah gerakan. Dan sekarang, Blain telah memberikan mata dewa kepada kinmu. Anda harus terlebih dahulu melatih mata anda untuk melatih tombak, dan sebelum anda melatih mata anda, anda harus melatih hati anda. Mata buta adalah mata dewa. Semakin kuat mata mereka, semakin banyak kebenaran yang bisa mereka lihat, dan semakin banyak kebenaran yang bisa mereka lihat, semakin anda bisa melihat betapa mengerikannya itu. Bab 24. Semua makhluk hidup di dunia tidak sesederhana seperti yang terlihat. Apa yang dilihat manusia biasa dengan mata telanjang dan apa yang dilihat praktisi dengan mata terbangun adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Patung-patung batu di desa itu tampak biasa tetapi para praktisi yang telah membangkitkan mata mereka dapat melihat para dewa dari patung-patung batu ini. Para praktisi ini juga dapat melihat para dewa dan setan dari semua sisa-sisa peninggalan para dewa dan setan yang tersebar di mana-mana. Adapun Buddha di kuil, orang-orang biasa hanya bisa melihat patung Buddha tetapi bagi para praktisi yang telah membangkitkan mata mereka, mereka dapat melihat Buddha agung yang tiada taranya, menghancurkan semangat mereka. Jika para praktisi tidak memiliki semangat yang kuat, cepat atau lambat mereka akan mati ketakutan karena apa yang mereka lihat. Karena itu ketika Blind mengajar Kinmu untuk melatih mata, dia pertama kali mengajarinya untuk melatih rohnya, untuk menghancurkan citra dewa di dalam hatinya sehingga dia tidak takut lagi, untuk selanjutnya dia bisa mencapai kesuksesan. Seperti apa buddhisme berjalan, jika ada seorang Buddha di hatimu, sulit bagimu untuk menjadi Buddha. Yang Kang Stead Preceptor juga mengatakan, mudah menghancurkan dewa di kuil tetapi sulit menghancurkan dewa di hatimu. Dua jenis perkataan ini berjalan dengan logika yang sama dengan Blind yang kencing di patung batu. Dua metode pertama mengharuskan seseorang untuk perlahan-lahan meningkatkan semangatnya untuk menghancurkan dewa dan Buddha di dalam hatinya, langkah demi langkah. Metode Blind sederhana, kasar dan agak ekstrim, namun efektif. Ketika kepala desa melihat Blind untuk pertama kalinya, atmosfer di sekitarnya sangat kuat seolah-olah naga yang mengamuk berputar ke segala arah. Namun Blind pecah saat kedua matanya telah digali. Dan sekarang, dewa tombak telah kembali. Ini semua karena Kinmu. Sejak desa memiliki bocah lelaki yang sehat ini, kebencian mereka secara bertahap terhanyut. Untuk mengajarkan skill awakening sembilan mata surga kepada Kinmu, Blind harus terlebih dahulu membangunkan mata Tuhannya. Namun karena mata dewa telah digali, dia hanya dibiarkan dengan mata pikirannya. Ketika Blind memberikan keahliannya kepada Kinmu, kepala desa bisa merasakan, mata Tuhannya, terbangun, yang sebenarnya adalah mata pikiran Tuhannya. Karena tidak memiliki mata yang tersisa, ia menggunakan pikirannya sebagai pengganti. Kepala desa perlahan-lahan menutup matanya dan dengan santai berbaring di sana di bawah matahari ketika dia berpikir dalam hati, mata pikiran dewa akan melampaui mata dewa dan dewa tombak juga akan melampaui dewa tombak sebelumnya. Ketika kamu berjalan keluar dari reruntuhan besar suatu hari buta, musuhmu akan bergidik ketakutan. Setelah Kinmu selesai kencing, menggigil di punggungnya. Dia merasakan tubuh dan pikirannya sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Patung batu tidak bisa lagi menekan rohnya lagi. Melihat patung batu itu lagi, dia bisa melihat banyak hal yang tidak bisa dia lihat sebelumnya. Itu seperti yang sebelumnya matanya ditutupi dengan kerudung, menyebabkan dia melihat semuanya dengan kabur. Padahal sekarang kerudung sudah terangkat, warna dunia yang sebenarnya ditunjukkan. Dia melihat warna-warna di sekitarnya dengan rakus. Keindahan yang belum pernah dia temukan sebelumnya membuatnya sangat bersemangat sehingga dia ingin menangis. Mendekati patung-patung batu lainnya di desa, rohnya sekali lagi kewalahan. Tiga patung batu lainnya di desa itu mirip dengan patung batu tua kepala naga, yang memancarkan sinar surgawi yang kuat dan pesona yang luar biasa, memiliki aura suci. Namun, dia bisa melihat mereka secara normal sekarang karena patung-patung batu tidak bisa lagi memengaruhi rohnya. Skill Awakening Mata Sembilan Surga hanya dengan mengolah surga pertama sudah membuatnya menjadi liar dengan sukacita. Pemandangan indah apalagi yang akan dilihat matanya setelah ditingkatkan oleh beberapa surga berikutnya. Kinmu mengeluarkan cermin tembaga dan melihat bayangannya. Di cermin, matanya berbeda dari biasanya ketika sebuah cincin muncul jauh di dalam pupilnya. Di atas cincin itu ada tanda-tanda aneh yang seperti kilat berpotongan. Cincin itu berangsur-angsur menjadi pudar dan menghilang. Kinmu menutup matanya dan mengarahkan kivitalnya untuk dengan hati-hati membangun tanda pembentukan biduk surga sebelum membuka matanya sekali lagi. Dia kemudian melihat cincin itu muncul di matanya sekali lagi. Cincin ini adalah proyeksi surga. Jika saya berhasil menumbuhkan skill awakening mata sembilan surga maka harus ada sembilan cincin surga yang saling tumpang tindih seperti sepuluh murid yang ditumpuk bersama. Kinmu berpikir dalam hati. Blend terus membimbingnya tentang cara menyelesaikan penandaan formasi biduk besar surga dan setelah beberapa waktu, Kinmu akhirnya menguasai seluruh penandaan formasi biduk besar. Mu'er, apakah kamu sudah selesai dengan istirahatmu? Tukang daging, melompat, dari batu giling yang lebih rendah dan meraih kedua pisau pemotongan babinya, jika sudah selesai, maka sudah waktunya untuk melatih pisaumu. Kinmu mengakui dan bergegas menuju jagal setelah mengambil pisau pemotongan babinya. Tidak lama kemudian, Old Ma dan Kripple telah kembali dari berburu dan segera mengambil alih jagal dalam pelatihan Kinmu. Kinmu hanya melepaskan setelah dia tidak bisa lagi bergerak dari kelelahan. Di malam hari, Kinmu pergi untuk mempelajari keterampilan pandai besi dari Mute the Blacksmith. Mute memberikan beberapa tanda tangan dan beberapa suara yang tidak dapat dimengerti sementara Kinmu menganggup dengan pikiran yang dalam. Apa yang Bisu jelaskan adalah teknik kultivasi. Dia mengatakan kultivasi seperti pandai besi, seseorang harus memperhatikan fungsi yang berbeda dari nyala api kecil dan nyala api besar. Selain fungsi nyala api, Anda juga harus tahu cara memadamkan logam. Anda harus meredam logam dalam air dingin untuk mengeraskannya. Kebijaksanaan dan kekuatan, kekuatan dan kelenturan, naga dan harimau, ini adalah bagaimana kekuatan yang berlawanan saling melengkapi. Semakin Kinmu merenungkannya, semakin dia merasa logis. Dia mengagumi Mute karena kata-katanya, yang akan memungkinkannya untuk menghindari jalan yang salah. Saat pandai besi, Mute mengajarinya mengamati api. Sambil melihat api ditungku, Mute melakukan beberapa tindakan. Mata Kinmu cerah dan mengikuti apa yang diajarkan Mute, untuk mengamati api sambil mengedarkan kivitalnya pada saat yang sama. Melaksanakan tubuh tuan tiga teknik eliksir, sirkulasi kivitalnya seperti tungku kecil yang tersembunyi di dadanya yang mengarahkan panas ke seluruh bagian tubuhnya. Kinmu merasakan sensasi yang menyenangkan seperti kivitalnya terbakar. Pada saat yang sama dalam spirit embryo divine tracer, embryo rohnya menyerap energi dari lautan cahaya saat ia melakukan latihan pernafasan. Embryo rohnya juga mulai berubah secara bertahap ketika kivital yang dihembuskannya dinyalakan menjadi api, mengelilinginya seolah sedang dimandikan di dalam tungku. Kinmu tercengang karena embryo rohnya juga mulai penyempurnaan tubuh. Dengan mengamati api tungku, embryo roh memiliki transformasi mistik yang tidak ia harapkan. Mute juga tercengang saat dia menilai Kinmu dengan rasa ingin tahu. Setengah jalan melewati tengah hari, Kinmu merasa bahwa kekuatan api yang dapat ditahan oleh embryo rohnya telah mencapai batasnya dan segera berhenti mengamati api. Ah ah! Mute memberikan dua tanda tangan dan mencelupkan strip besi merah panas ke dalam air. Saat itu gagal dan mengeluarkan gumpalan asap putih, Mute memberikan dua tanda tangan lagi. Mata Kinmu menyala dan mengamati botol air dengan pemikiran yang mendalam. Suara air yang mengalir perlahan keluar dari dadanya. Seiring dengan suara air yang mengoce, kivitalnya mengalir ke spirit embryo divine tracer dan benar-benar menjadi aliran kecil. Ketika bersentuhan dengan embryo rohnya, sesuatu yang ajaib terjadi. Kivitalnya sebenarnya mulai meredam embryo rohnya. Dia menikmati dirinya sendiri sementara embryo rohnya dihancurkan oleh api dan air. Keesokan paginya, Kinmu bangun penuh dengan kehidupan. Penuh dengan energi, dia menggunakan metode yang bisu ajarkan padanya untuk berkultivasi dan itu memang dua kali lebih cepat. Biarkan aku menemukan kera iblis itu untuk bertarung lagi. Dengan semangat tinggi, Kinmu menghonsumsi pil penguatan vitalitas dan dipaksa untuk bergegas keluar dari desa untuk melampiaskan energi obat. Sementara itu, kera iblis telah menunggu cukup lama di bawah tebing. Lai, Yongun. Kera iblis mengolah tunder celap AIDS trichus yang telah diberikan Kinmu kepadanya dan memiliki peningkatan kekuatan yang luar biasa. Melihat Kinmu bergegas ke sana, segera membuang cabang pohon di mulutnya dan memberikan sikap bertarung sambil menertawakan, berbaring, rata. Kinmu bergegas maju sementara kera iblis itu seperti gunung bergerak menabraknya. Saat berhadapan muka dengan Kinmu, tiba-tiba dieksekusi Spring Thunder on the Lonely Issy. Dengan suara tiupan angin yang kencang dan kencang, gerakan itu menghancurkan semua pohon di sekitarnya dengan hembusan yang kuat. Mata Kinmu berbinar dan meraung keras. Dia juga mengeksekusi Spring Thunder on the Lonely Issy dan bentrok dengan kera iblis. Boom! Ledakan tumpul terdengar saat mereka berdua ditembak oleh kekuatan mereka sendiri. Ketika kera iblis mendarat di tanah, ia segera bergegas lagi dengan tinju besarnya menembus udara, menyebabkan udara bergetar dari serangannya. Ketika terus menekan saat bergerak, udara mulai bersenandum dari getaran. Kinmu tercengang, kera iblis itu benar-benar mempelajari langkah seribu Buddha bersenjata juga. Seribu Buddha bersenjata yang dieksekusi oleh si kera iblis masih kurang latihan dan si kera iblis belum menguasai seluk-beluk langkah ini, tetapi ia sudah menguasai jiwa langkah itu. Dikombinasikan dengan kekuatannya yang luar biasa, seribu Buddha bersenjata tampak lebih kuat daripada Kinmu. Tubuh kera iblis terlalu kuat, lebih kuat dari yang bisa dipercaya. Setelah menumbuhkan tunder celap AIDS trikes, tubuhnya menjadi lebih kuat. Kekuatan setiap pukulannya sangat mengerikan. Memiliki kultivasi dan kekuatannya sangat meningkat kemarin, Kinmu berpikir dia bisa mengalahkan setengah kera iblis sampai mati setelah nutrisi dari ki vitalnya dan pil penguatan vitalitas. Dia benar-benar tidak berharap bahwa dia tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali dalam pertarungan dan mulai kewalahan sekarang. Bab 25 Manusia dan kera mulai menyerang dengan liar dan bentrok dengan sengit. Lengan Kinmu mulai sakit dan mati rasa saat dia secara bertahap menemukan lebih sulit untuk menahan serangan luar biasa kera iblis. Tidak lama kemudian, wajahnya menjadi memar dan bengkak karena pemukulan kera iblis, namun kera iblis tidak mengambil kesempatan untuk membunuhnya dan malah terus berdebat dengannya sementara itu menahan sebagian kekuatannya. Makan, kuat. Kera iblis melepaskan pukulan lain yang membawa aliran angin yang sebenarnya mengandung sembilan gelombang kekuatan. Langkah itu memang tunder celap Eight Strikest Third Form, Tempes of the Nine Dragons. Saat bertarung dengan Kinmu, itu juga terus mengganggu Kinmu untuk makan lebih banyak sampai dia sekuat itu. Mata surga, bangun. Kivital Kinmu melonjak ke matanya dan membangun surga pertama formasi gayung besar dari sembilan keterampilan awakening mata surgawi. Lapisan murid lain tampak segera muncul di matanya. Membangkitkan mata langitnya, Kinmu tiba-tiba merasakan semua yang ada di dunia menjadi sangat jernih, muskil, dan teratur. Bahkan pukulan kera iblis yang menghalangi jalannya telah menjadi ajaib di matanya. Dia bisa melihat setiap rambut di tangan iblis kera bergoyang di udara dan bahkan bisa melihat bagaimana setiap tendon, otot bergerak di bawah kulit kera iblis serta jalur kekuatannya. Teknik kesadaran mata sembilan surga yang blind berikan kepadanya memungkinkan matanya untuk melihat kenyataan dalam apa yang dilihatnya dan memungkinkannya untuk mengetahui dengan baik perbedaan kekuatan antara dirinya dan musuhnya dan untuk mengendalikan dan mengarahkan kekuatan di tingkat yang dia tidak pernah memikirkan. Sesaat sebelum tinjuk kinmu bertemu dengan tinjuk kera iblis, lima jari kinmu tiba-tiba menjentikan keluar dan ujung jarinya menembus udara, melepaskan deru menusuk seperti suara ketika tali busur telah dilepaskan dari busur. Tunder celap delapan gol, guntur jari pemain pipa. Keterampilan kepalan Old Ma tidak sepenuhnya terdiri dari keterampilan kepalan tetapi juga keterampilan jari. Thunder Fingers of the Pipa Player adalah salah satu keterampilan jari yang luar biasa di antara mereka. Sebagai jari pertama kinmu telah menjentikan ke tangan besar iblis kera, segera menyadari bahwa semua kekuatan di tinjunya telah menghilang. Dengan jari kedua kinmu, kera iblis merasakan tendon fleksor di lengannya bergetar. Kinmu menjentikan jari ketiga dan kerasetan merasakan otot-otot di lengannya juga mulai bergetar hebat sehingga tidak bisa menahan panik. Jari keempat kinmu menjentikan keluar dan kera iblis tidak bisa mengendalikan lengannya saat mereka mengangkat ke atas, mengungkapkan dadanya. Akhirnya, kinmu menjentikan jari kelimanya di dada makhluk humumous ini. Kera iblis hanya merasa seolah-olah dihantam di dadanya oleh beberapa ratus lembu jantan liar di grid ruins dan terbang tak terkendali ke belakang. Kinmu menatap kosong. Bukankah sembilan surga keterampilan membangkitkan mata yang blind ajarkan padanya terlalu kuat? Yang kuat bukanlah gerakannya tetapi matanya. Menggunakan mata surga, dia bisa dengan mudah melihat melalui perubahan dan jalur kekuatan kera iblis. Dari sana dia bisa menemukan kelemahan dalam pukulan kera iblis dan menyerang kelemahannya dengan jari pertama untuk meniadakan pukulan kuat yang menakjubkan. Suara mendesing. Seketika di mana ia tenggelam dalam pikiran, kera iblis bangkit dan meninjuk kinmu. Itu kemudian melompat di udara dan mengepalkan kedua tangannya, tanpa ampun memukul kinmu. Tanah bergetar sebagai tempat di mana tubuh kinmu mendarat dihancurkan ke dalam lubang yang dalam. Kera iblis mendarat kembali ke tanah dengan ledakan dan memberikan pukulan lain ke dalam lubang. Sebelum kepalanya bahkan mencapai lubang, kinmu menjentikan jari lain ke kepalanya. Saat berikutnya, tubuh raksasa kera iblis terbang ke atas sementara kinmu melompat dari lubang dan menyusul kera iblis yang ada di udara. Tempes of the Nine Dragon. Bum-bum-bum, serangkaian suara ledakan terdengar ketika tubuh raksasa kerasetan jatuh seperti bintang jatuh, menabrak beberapa pohon besar di jalurnya. Setelah beberapa waktu, kinmu dan kera iblis berjuang untuk mencapai puncak tebing. Terengah-engah saat mereka berbaring, mereka sudah tidak punya kekuatan lagi untuk terus bertarung. Meskipun mata surga sangat kuat, itu menghabiskan kivitalnya begitu banyak sehingga bahkan kinmu tidak bisa mentolerirnya dengan budidaya yang mendalam. Setelah beristirahat selama beberapa waktu, kera iblis duduk dan mengangkat ibu jarinya untuk menunjuk pada dirinya sendiri, aku, penatua. Kinmu juga duduk dan menggelengkan kepalanya, aku, penatua. Kamu, lebih muda. Kera iblis marah, mengacungkan tinjunya dan memamerkan benjolan di lengannya, aku, kuat. Kinmu meraih salah satu jari dan mengayunkan kera iblis sebelum tanpa ampun menghancurkannya di tanah, aku, lebih kuat. Kera iblis membalik tubuhnya kembali dan mereka berdua mulai bertarung lagi. Segera mereka kehabisan kekuatan lagi dan berbaring untuk mengatur nafas. Kinmu mendapatkan kembali beberapa kekuatan dan berdiri. Kera iblis juga duduk dan menatap Kinmu saat dia mengeksekusi tunder celap 8 Strikus di atas tebing. Kinmu hanya mengajarnya sekali kemarin dan sudah mempelajari dasar-dasarnya, memiliki kerangka kerja yang kasar. Sekarang Kinmu memamerkan setiap detail yang bagus di tunder celap 8 Strikus untuk ditonton dan dijelaskan padanya rahasia tentang cara mengeluarkan kekuatan dari setiap gerakan. Kera iblis belajar dengan sangat cepat dan berhasil menguasai tunder celap 8 Strikus yang lengkap dalam beberapa jam. Kulit kepala Kinmu menjadi mati rasa dan curiga bahwa jika dia terus mengajarkannya, apakah dia masih bisa bertarung melawan jumbo ini. Orang ini juga seorang jenius seni bela diri. Mungkinkah binatang buas begitu cerdas? Mungkinkah itu juga berkembang? Kinmu berpikir sejenak dan duduk mengajar latihan pernafasan pada kerasetan, memberikan teknik overload body 3 eliksirnya. Kera iblis menirunya dengan cermat dan mempelajari latihan pernafasan. Overload body 3 teknik eliksir benar-benar teknik daoyin yang paling sederhana, sehingga metode sirkulasinya sangat sederhana yang hanya membutuhkan gerakan dan petunjuk vital key. Tidak lama kemudian, Kera iblis pada dasarnya menguasai teknik daoyin dan memiliki ritme yang bahkan bernafas. Ini juga sebagian karena temperamennya. Karena itu adalah herbivora, ia memiliki kecenderungan yang tenang dan pikiran yang murni, oleh karena itu ia dapat menguasai teknik daoyin dalam waktu sesingkat itu. Orang ini benar-benar jenius seni bela diri. Melihatnya menguasai teknik daoyin begitu cepat, Kinmu tidak bisa tidak tulus berseru dengan kagum, latih teman baik. Aku akan menemukanmu untuk berlatih lagi besok. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia melompat turun dari tebing dan berlari ke arah desa. Kera iblis melihatnya pergi dan duduk sekali lagi, berbisik, Yongun. Beberapa hari berikutnya, Kinmu setiap hari datang untuk berdebat dengan keras setan dan setelah perdebatan, Kera iblis akan memperlakukannya untuk beberapa buah. Di sisi lain, Kinmu akan menunjukkan padanya bagaimana mengolah dan bahkan mengajarkan surga Kripples mencuri kaki surgawi kepada Kera iblis. Kera iblis pada awalnya pandai keterampilan tinju tetapi kurang dalam teknik kaki. Namun setelah mempelajari Heaven Pilfering Divine Legs, keterampilan kakinya menjadi sangat licik, menempatkan Kinmu pada kerugian setiap kali dia tidak hati-hati. Kekuatan Kinmu meningkat dengan cepat sementara peningkatan Kera iblis juga sangat cepat. Segera mencapai keberhasilan kecil dalam menumbuhkan Kivital. Selama sparing dengan Kinmu, jika dia tidak memanfaatkan mata langitnya, dia tidak dapat meraih keunggulan dan malah jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Malam ini setelah bertarung dengan Kera iblis, Kinmu datang ke bengkel Mute The Blacksmith untuk membantu dan mengamati api mengikuti apa yang telah diajarkan Mute kepadanya. Dalam harta karun surgawi embryo rohnya, Kivitalnya seperti api yang membakar embryo rohnya. Segalanya tampak serupa seperti biasanya, tetapi pada saat ini, sinar kemasan tiba-tiba mulai mengalir ke dalam embryo rohnya karena dengan panik menyerapnya dari laut emas dalam harta surgawi. Kinmu bingung dan sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Mute tidak dapat melihat apa yang terjadi dalam embryo roh Kinmu oleh karena itu ia secara alami tidak tahu sesuatu yang mistis terjadi di dalam tubuh Kinmu. Ketika embryo rohnya menyerap semakin banyak sinar emas, sosok kecil itu tiba-tiba berhenti. Embryo roh juga berhenti bernafas dan menghembuskan nafas, tenggelam dalam keheningan. Kinmu mencoba memobilisasi embryo rohnya tetapi masih tetap bergerak. Apakah embryo roh mati? Bocah laki-laki itu merasa agak gelisah. Setelah beberapa waktu kemudian, embryo rohnya perlahan pulih dan bangun. Kinmu menghela nafas lega dan kembali mengamati api. Tepat pada saat ini, ia merasa Kivitalnya menjadi sangat panas. Setiap kali embryo rohnya mengeluarkan Kivital, Kivitalnya akan menyala dan tidak padam. Bahkan setelah itu mengalir keluar dari harta karun dewa embryo roh. Kinmu melompat kaget dan segera berhenti mengamati api. Namun sudah terlambat karena pakaiannya secara otomatis mulai terbakar. Bisu yang berada di sampingnya segera mengangkat tabung air besar dan menutupinya di atas Kinmu, memadamkan api. Mengangkatkan di air, Kinmu telah basah kuyuk seperti tikus yang tenggelam. Mute bingung dan memeriksa bekas luka bakar yang tersisa di pakaian Kinmu. Dia segera melempar palu besi dan batangan besi, terbang langsung ke kepala desa membuat tanda tangan. Kepala desa tercengang dan segera memanggil Tuli dan Bisu untuk membawanya, Mu'er, coba amati api lagi. Kinmu tidak tahu mengapa kepala desa begitu serius tapi dia tetap mengamati api lagi. Dalam harta karun surgawi embryo rohnya, Kivitalnya sekali lagi berubah menjadi bila api yang mengelilingi embryo rohnya. Setelah itu, gelombang panas keluar dari tubuhnya, langsung menaikkan suhu tubuhnya. Mata kepala desa berbinar dan dia terus membimbing Kinmu, Mu'er, fokuskan pikiranmu dan jangan biarkan itu bergoyang. Perlakukan telapak tanganmu sebagai pisau dan tunjukkan padaku retasan. Dengan pikirannya yang bebas dari pikiran, Kinmu hanya menatap api tungku di depan. Kivitalnya secara alami dilepaskan saat ia memberikan retasan menggunakan tangannya sebagai pisau. Suara mendesing. Telapak tangannya benar-benar terbakar seperti pedang yang menyala menebas. Bab 26. Semua orang di bengkel pandai besi menatap kosong. Atribut sebenarnya muncul di Kivital Kinmu di overload bodinya. Lebih jauh lagi, itu adalah atribut api yang jelas adalah Vermillion Bert Vital Ki. Tuli hendak berteriak dalam suka cita tetapi kepala desa memotongnya. Tenang dulu, Tuli. Mu'er, sekarang fokuskan pikiranmu dan amati air, jangan pikirkan hal lain. Melakukan apa yang dia katakan, Kinmu mengamati air dan Kivitalnya berubah menjadi aliran menetes, mengalir ke harta karun dewa embryo rohnya untuk meredam embryo rohnya. Lokakarya pandai besi kecil segera diperas dari semua penduduk desa yang bergegas ke sini setelah mendengar berita itu. Oultma, Kripple, Bacar, Apotecari dan Blind semua masuk ke dalamnya untuk melihat Kinmu yang saat ini sedang mengamati air. Tak satupun dari mereka bahkan berani mengambil napas dalam-dalam. Suara kepala desa terdengar, apakah kamu masih ingat skill tombak yang diajarkan Blind padamu? Bayangkan kamu memiliki tombak di tanganmu dan menusuk ke depan. Kinmu mengangkat tangannya dan menusuk sambil mengitari ujung tombak. Begitu tangannya yang kosong mencoba menusuk, Kivitalnya berubah menjadi uap putih salju dan melonjak keluar, membentuk-bentuk tombak di tangannya. Pada saat yang sama, ada juga suara air menetes ketika naga air seperti uap berputar dari tremornya. Sukses, sukses. Old Ma menangis terseduh-seduh, dia akhirnya berhasil. Kerja keras kami selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Mu'er, Anda telah dewasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan kepalanya dan menggunakan satu-satunya lengannya untuk menyeka air matanya. Kripple membawa senyumnya yang tulus di wajahnya dan bergumam, Kinmu kami akhirnya bisa bertahan hidup di reruntuhan besar. Sialan, Butua, bisakah Anda berhenti menyeka air mata Anda? Anda akan membuat saya menangis juga. Nenek si pergi ke Border Dragon City untuk membeli barang jika bukan dia yang akan paling menangis di antara kita. Ada apa untuk menangis? Mata apotekar memerah dan tersenyum, kita harus tersenyum. Haruskah kita mati karena usia tua? Kinmu masih bisa terus bertahan hidup sendirian. Ini adalah hal yang sangat bagus dan kita harus tertawa bahagia. Kamu benar? Sangat benar. Diff tertawa terbahak-bahak, apotekar, meskipun saya tidak banyak memikirkan Anda, tetapi Anda membuat saya baik dengan kalimat ini. Gelak tawa dunia bergema keluar dari bengkel pandai besi kecil dan ke surga. Melihat orang tua yang bersemangat ini, perasaan hangat mengalir ke seluruh tubuh Kinmu. Semua orang yang sedikit cacat dan kurang lebih memiliki beberapa kekurangan mungkin terlihat sangat jahat di waktu-waktu tertentu tetapi mereka semua adalah keluarganya, saudara terdekatnya. Tiba-tiba, suara Nenesi datang dari luar saat dia tertawa, untuk apakamu hal-hal lama dan tertawakan. Kinmu terkejut dan gembira. Nenesi akhirnya kembali dari border Dragon City. Segera, Kripple mengungkapkan masalah bahagia ini dan Nenesi tidak bisa tidak terkejut. Dengan mata memerah, dia tersenyum, bagus, bagus. Muir akhirnya tumbuh, ini bagus. Memikirkan kesulitannya selama sebelas tahun terakhir, dia tidak bisa menahan air mata. Wanita tua kecil itu duduk dan menyeka air matanya, jika kita mati di masa depan, Muir masih bisa hidup. Jangan menyentuhku, hanya beberapa pasir yang ada di mataku. Kepala desa diam-diam menghela nafas lega. Awan gelap yang melayang di atas kepalanya telah menghilang bersama dengan munculnya atribut dalam key vital Kinmu overload body vital. Dengan Kinmu sekarang dapat melepaskan kekuatan penuh key vitalnya, dia telah menegaskan identitas overload body, dan menyelesaikan krisis di desa. Namun, bahkan dengan kemampuannya yang luar biasa, dia tidak dapat menahan perasaan bingung. Bagaimana atribut tiba-tiba muncul di key vital Kinmu overload body. Dan yang aneh adalah key vital Kinmu overload body memiliki dua atribut, atribut api dan air. Diketahui bahwa sebagai tubuh roh, mereka hanya dapat memiliki satu atribut dan tidak pernah dua. Kinmu jelas manusia biasa, namun ia memiliki dua jenis atribut. Lebih jauh lagi mereka adalah atribut api dan air yang tidak bisa hidup berdampingan bersama, membuatnya aneh. Apakah manusia biasa selalu memiliki dua jenis tubuh roh ketika mereka membangkitkan embryo roh mereka? Dia tidak bisa menahan perasaan bingung, apa sebenarnya yang diajarkan Mutai kepadanya untuk membiarkan key vitalnya memiliki atribut api dan air. Bisakah orang biasa lainnya melakukan hal yang sama? Dia tahu bahwa penduduk desa telah mencoba segala cara untuk membantu Kinmu melepaskan kekuatan penuh key vital overload body-nya akhir-akhir ini. Apotek menggunakan suplemen obat, kripple, bacer dan old ma melatihnya dengan penuh semangat. Blind tidak ragu-ragu untuk memberikan mata Tuhannya. Tunarumu ingin Kinmu memasuki jalan melalui lukisan dan kaligrafi, untuk melukis seni ketuhanannya. Padahal dia tidak tahu apa artinya Mutai telah mencoba menggunakannya. Dia tidak berharap Mutai menjadi orang yang telah membangkitkan kekuatan overload body vital key Kinmu. Dia hanya tahu Mutai telah menginstruksikan Kinmu untuk mengamati api dan air. Bagaimana key vital Kinmu mencapai atribut dengan mengamati api dan air masih menjadi misteri baginya. Mutai adalah pandai besi desa yang tidak pernah mengungkapkan bakatnya. Orang yang paling sembrono di desa adalah blind. Jagal adalah yang paling kurang ajar sedangkan yang paling membantu adalah matua yang selalu bersikap dingin. Kripple terlihat penuh semangat antusias tetapi sebenarnya yang paling berbahaya. Orang yang paling rendah hati adalah apoteker dan yang tidak memiliki keinginan adalah Tuli. Bongkok Nenesi adalah yang paling lincah dan Sibisu adalah orang yang paling tidak sopan. Mengenai Mutai, kepala desa tidak memiliki sedikit petunjuk tentang dia. Dia hanya tahu Mutai lidahnya dipotong oleh seseorang dan pandai menempa alat. Biasanya, desa-desa tetangga akan meminta barang-barang seperti pisau memasak, bajak, dan cangkul pertanian darinya untuk bertahan hidup. Dari bimbingannya untuk membantu Kinmu melepaskan kekuatan vital Kinya, budidaya dan wawasan Mutai mungkin adalah yang terbaik kecuali dia di desa. Mu'er, bisakah kamu sekarang membentuk Ki menjadi utas? Nenek si bertanya untuk mengantisipasi. Kinmu mencoba untuk membentuk Ki vitalnya menjadi benang dan pada saat berikutnya Ki vitalnya meninggalkan tubuhnya menjadi setebal lengan yang menyala dengan api. Benang Ki vital, yang besar dan tebal menyapu pisau pemotongan babi dan meretas ke depan. Tiang kayu setebal tong air langsung terbelah menjadi dua oleh kekuatan yang menakjubkan. Semua penduduk desa terdiam ketika mereka melihat benang Ki vital yang setebal lengan. Memang benar bahwa benang Ki vital Kinmu cukup kuat, namun menyaring Ki menjadi benang memerlukannya untuk memperbaiki Ki vital menjadi benang halus. Dengan cara ini akan lebih fleksibel dan tidak terduga untuk mengendalikan pedang harta menggunakan Ki, melakukan gerakan yang biasanya tidak bisa dilakukan. Sedangkan benang Ki vital Kinmu tidak dapat dianggap sebagai utas dan akan lebih cocok untuk menyebutnya sebagai lengan Ki vital. Dengan benang Ki vital yang sangat tebal, itu juga sangat penting untuk dikonsumsi Ki. Kripal menggaruk kepalanya, aku merasa memiliki vital Kiam tidak terlalu buruk, itu setara dengan memiliki lengan lain dan juga bisa sangat kuat dalam pertarungan. Semua orang tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Nenesi menggelengkan kepalanya, benang vital Ki lebih gesit sedangkan lengan vital Ki terlalu tebal. Fleksibilitas dan kelincahannya jauh lebih rendah daripada benang Ki vital. Mu'er, Anda harus memperbaiki Ki vital menjadi benang sesegera mungkin. Kinmu mengangguk. Hanya ketika dia mengamati api, atribut api dapat muncul dari Ki vitalnya, mengubahnya seperti Ki vital vermilion bird. Jika dia tidak mengamati api, Ki vitalnya masih Ki vital biasa. Untuk mengamati api sambil memurnikan Ki menjadi benang masih sedikit sulit baginya untuk menyelesaikannya. Kepala desa dan yang lainnya juga melihat sesuatu yang salah ketika mereka mengerutkan kening. Jika Kinmu hanya bisa melepaskan atribut api dan airnya ketika mengamati api dan air masing-masing, itu akan sangat tidak menguntungkan di tengah-tengah pertempuran. Di tengah pertempuran, akankah musuh memberi Anda kesempatan untuk mengamati api dan air? Mereka awalnya merasa bahwa overload tubuh Kinmu sangat kuat untuk memiliki kedua atribut api dan air tetapi mereka tidak yakin sekarang. Ah ah! Mute memberi beberapa tanda tangan sambil tersenyum cerah. Tuli memahaminya dan tersenyum, bisu benar, Muir hanya mempelajari dasar-dasarnya. Latihan menjadi sempurna, jika dia terus berkultivasi, dia pasti akan bisa menguasainya. Memiliki atribut api dan air di Ki vitalnya sama dengan membangkitkan baik tubuh roh kura-kura hitam dan tubuh roh burung Vermilion. Ketika Kinmu mengamati api, itu akan menjadi Vermilion Bird Spirit Body dan ketika dia mengamati air, itu akan menjadi tubuh Black Tortoise Spirit. Di desa, Kinmu mengendalikan Ki vitalnya dengan ketebalan lengan untuk mengeksekusi keterampilan pisau pemotongan babi. Saat pisau pemotongan babi terbang di sekitar, itu hampir membagi Kinmu menjadi dua bagian dari waktu ke waktu. Setiap kali ketika bahaya mendekat, orang buta di samping akan menggunakan tongkat bambu untuk membelokkan pisau pemotongan babi pergi untuk menghindari Kinmu dari benar-benar membelah dirinya sendiri hingga mati. Memperbaiki Ki menjadi utas dan menggunakannya untuk memanipulasi pedang, diperlukan penanaman langkah demi langkah. Menggunakan benang Ki penting untuk mengendalikan pedang harta untuk membunuh musuh sangat berbahaya dan hanya pekerja keras yang bisa mengendalikannya dengan lancar. Pisau pemotongan babi bacer milik fraksi teknik pertempuran. Meskipun Jagal mendapatkan beberapa manfaat dari fraksi seni suci dan bisa memanipulasi pisaunya tanpa tangan, masih ada perbedaan yang sangat besar antara gerakan fraksi teknik pertempuran dan fraksi seni-seni. Menggunakan pisau pemotongan babi untuk melatih memanipulasi pedang dengan Ki sangat berbahaya. Gerakan Jagal terlalu gila dan berbahaya. Ketika dia menjadi liar, itu bukan pembicaraan kosong untuk mengatakan bahwa dia bahkan bisa memotong dirinya sendiri hingga punah. Sedangkan Tunder Celap 8 serangan yang diberikan matua kepadanya murni dari fraksi teknik pertempuran dan tidak dapat digunakan untuk metode apapun yang memerlukan Ki untuk memanipulasi pedang. Teknik penciptaan iblis surgawi yang diberikan nenek si kepadanya diklasifikasikan sebagai mantra. Keterampilan kaki kripal, keterampilan staff blind, kaligrafi dan lukisan tuli, ramuan obat apotecari dan teknik pandai besi mute jelas tidak dapat digunakan untuk melatih cara memanipulasi pedang dengan Ki. Oleh karena itu untuk menumbuhkan Ki untuk memanipulasi pedang, Kinmu hanya bisa menggunakan keterampilan pembantaian babi yang berbahaya untuk melatih. Di pintu masuk desa, kepala desa malas berjemur di bawah sinar matahari. Apoteker berdiri di sampingnya ketika dia melihat kembali ke arah Kinmu yang sedang berjuang untuk menumbuhkan Ki untuk memanipulasi pedang ketika dia tiba-tiba berkata, blind telah memberikan mata surgawi kepada Mu'er sementara jagal juga memberikan keterampilan pisaunya kepadanya. Ada juga kripals keterampilan kaki dan kaligrafi dan teknik melukis tuli. Sekarang bagaimana dengan Anda, kepala desa? Kepala desa menoleh untuk menatapnya. Apotek memiliki nada agresif, apa yang kita kuasai berbeda, tetapi kita semua tidak kompeten dalam menggunakan Ki untuk memanipulasi pedang. Anda memiliki pengalaman yang lebih besar daripada kita di sini dan kemampuan Anda juga lebih tinggi daripada kita di sini, kenapa kamu tidak mau mengajarinya? Mengenai menggunakan Ki untuk memanipulasi pedang, aku ingin bertanya di seluruh dunia ini, yang keterampilan pedangnya bisa lebih kuat darimu. Wajah kepala desa menjadi redup ketika dia melihat ke bawah pada anggota tubuhnya yang tidak ada dan berkata dengan lembut, saya ingin mengajar tetapi tanggung jawabnya terlalu besar untuk ditangani muer. Ketika saya masih memiliki anggota tubuh saya saat itu, saya tidak bisa untuk mengambil tanggung jawab juga, kalau tidak tidak perlu bagiku untuk bersembunyi di reruntuhan besar. Apakah kau tahu bagaimana anggota tubuhku patah? Apoteker menggelengkan kepalanya. Ini adalah luka pedang. Kepala desa mengangkat kepalanya dan berkata dengan linglung, anggota tubuh saya dipotong oleh pedang. Siapapun yang mewarisi teknik saya harus mengambil tanggung jawab saya yang tidak dapat saya tangani, apalagi dia yang sekarang. Bab 27 Suara mendesing Di hutan di luar desa Lansia cacat, Kinmu memberikan serangan telapak tangan dan Kivital bisa terlihat melonjak keluar dari lengannya seperti naga menyala yang melingkar di sekitarnya. Udara di depannya segera menjadi sangat kering seolah-olah udara telah menyala dalam menyala api. Langkah kakinya bergeser saat dia memukul terus-menerus. Udara menjadi semakin kering seolah-olah ada sepuluh matahari yang sangat terik menggantung di atas gurun kuning yang luas. Apa yang dia gunakan milik keterampilan Old Matinju, Tunder Celap Eid Strikus Fort Foam, Kuwa Fuchasing Desun. Tiba-tiba, langkah kinmu berubah tidak teratur dan gerakannya dikonversi sesuai. Gerakan dan bentuknya seperti sungai deras yang mengalir ke laut. Kivitalnya benar-benar berubah dari atribut api menjadi atribut air. Di lengannya ada naga air melingkar yang dibentuk oleh uap dan bahkan gerakannya beresonansi dengan suara gelombang-begelombang seolah-olah ada banjir yang mengalir di sekelilingnya. Gerakannya berubah lagi dan kali ini kedua tangannya meraih kekosongan saat tombak seperti uap menjungkirkan laut dan sungai seperti naga panjang. Beberapa hari ini, dia selalu berada di pelatihan desa menggunakan ki untuk memanipulasi pedang dan fokus pada peningkatan kivitalnya. Namun, dia masih harus terlebih dahulu mengamati api sebelum dia bisa membiarkan kivitalnya sendiri memperoleh atribut api dan mengeksekusi menggunakan ki untuk memanipulasi pedang sesudahnya. Ketika dia terus berlatih, waktu yang diperlukan baginya untuk mengamati api menjadi semakin pendek. Dan sekarang dia tidak perlu mengamati tungku dan selama pikirannya memikirkan api ditungku, kivitalnya secara otomatis akan menjadi panas. Namun, keterampilan pisau pemotongan babi bacer berasal dari fraksi teknik pertempuran sehingga tidak terlalu berhasil bagi kinmu untuk menggunakan keterampilan pisau pemotongan babi untuk melatih menggunakan ki untuk memanipulasi pedang. Di sisi lain, menumbuhkan delapan serangan petir matua dan keterampilan tombak lain telah menghasilkan menuai berlimpah dan peningkatan cepat. Dan hari ini saat dia mengeksekusi tunder celap 8 Strikus Fort Foam Kuafu Chasing Desun, dia seperti berlari cepat sementara udara meledak dari getaran telapak tangannya. Ini adalah kekuatan kivitalnya. Tentu saja, atribut api kivital Vermillion bertidak bisa dengan sempurna melepaskan kekuatan penuh dari serangan delapan petir matua. Kivital yang paling cocok untuk delapan serangan petir matua masih kivital Green Dragon. Sebaliknya, atribut air dari kivital Black Tortoise dapat melepaskan keterampilan tombak blind tanpa pengekangan. Setelah beberapa waktu, Kinmu berhenti dan mengkonsumsi dua pil penguatan vitalitas untuk memulihkan kivitalnya yang cepat habis. Dia kemudian merenungkan apa yang kurang dari dia saat dia menggunakan kivitalnya. Awalnya hanya satu pil vitaliti reinforcement yang sudah membuatnya liar dari kekenyangan, tetapi setelah embryo rohnya terbangun, mengkonsumsi dua pil vitaliti reinforcement bukan masalah besar lagi, hanya saja dia akan diisi dengan tak tertahankan. Mungkinkah kera memakan sesuatu seperti pil penguatan vitalitas? Seharusnya tidak begitu karena kakek apotekar mengatakan ada empat jenis atribut dalam pil penguatan vitalitas sehingga akan menjadi racun bagi siapapun yang bukan badan penguasa. Mungkin aku bisa buatlah kuali pil penguatan vitalitas untuk kera iblis suatu hari nanti. Hati Kinmu goyah saat dia mengingat Jumbo yang telah berdebat dengannya. Dia tidak pergi mencari kerasetan akhir-akhir ini dan tidak tahu sejauh mana binatang aneh ini telah membudidayakan overload body tree elixir teknik. Dia berdiri dan berlari dengan cepat menuju wilayah kera iblis. Lagipula dia hanya remaja dan tidak punya teman selain para tetua di desa. Dia dan kera iblis dapat dianggap sebagai tidak ada perselisihan, tidak ada perselisihan. Dia masih cukup khawatir tentang hal itu setelah tidak bertemu selama beberapa hari. Tidak lama kemudian, Kinmu telah tiba di luar lembah pegunungan tempat tinggal kerasetan. Tiba-tiba sebuah tubuh kecil seperti gunung muncul di dalam hutan yang tidak lain adalah kera iblis. Setelah tidak bertemu selama beberapa hari, kera iblis menjadi semakin agung. Itu sangat gembira melihat Kinmu dan mulai memukul dadanya, menandakan Kinmu untuk melompat ke bahunya. Kinmu melompat ke bahunya dan kera iblis pergi terbang saat berlari dan membawanya jauh ke lembah. Itu adalah pertama kalinya Kinmu memasuki sarang kera iblis. Dia bisa melihat rusa liar, kuda di mana-mana. Bahkan ada beberapa rusa kesturi dan beberapa rusa roekonyol. Ada sisa-sisa kuno di pedalaman dengan pagar yang runtuh dan dinding-dinding bobrok yang berada di luar jadwal. Tempat tinggal kera iblis adalah sebuah istana yang sudah setengah runtuh. Di depan tempat itu adalah patung batu reruntuhan semi-manusia dan setengah binatang. Kinmu diaktifkan mata langitnya dan kewalahan. Patung batu itu seperti patung batu di desa lansia penyandang cacat. Melalui mata surga, rahmat patung batu itu seperti dewa binatang buas yang jahat dengan api yang melonjak ke langit. Jadi patung ini adalah apa yang diandalkan kera iblis untuk melawan invasi kegelapan di malam hari dan untuk melindungi hidupnya. Dengan rahmat luar biasa seperti ini, bisakah patung ini juga dipahat oleh dewa demi dewa. Kinmu melompat turun dari bahu kera iblis dan rusa roe konyol datang kepadanya mengendus sudut-sudut kemejanya, mengunyahnya. Kera iblis menjepit rusa roe dan dengan hati-hati menyingkirkannya. Kemudian melambaikan tangannya, menandakan kinmu untuk mengejar ketinggalan. Itu adalah penguasa lemba ini dan juga pelindungnya, melindungi hewan-hewan ini dan hanya menjadi galak bagi para pengganggu. Kinmu mengikutinya ke istana kumuh dan dia mengerutkan kening. Ada bau binatang buas di sekitar dan seharusnya berasal dari binatang buas yang juga bersembunyi di sini setiap malam untuk menghindari kegelapan. Dengar? Yongun. Kera iblis menunjuk ke dinding. Kinmu mengangkat kepalanya melihat lukisan dinding yang hancur di dinding istana. Lukisan dinding berbintik-bintik dan mengelupas di beberapa tempat. Beberapa tempat kehilangan warnanya dan hanya beberapa lukisan dinding yang masih dianggap lengkap. Apa yang digambarkan oleh lukisan-lukisan dinding ini adalah seorang pria dalam kultifasi Ki. Panah di dalam tubuh melambangkan aliran Ki vital. Mengambil beberapa tampilan, hati Kinmu tersentak. Dia melihat jalur panduan Ki yang vital dari Overload Body 3 Elixir Technique. Kera iblis pasti telah memolah Overload Body 3 Elixir Technique dan menemukannya mirip dengan gambar di lukisan dinding sehingga membawanya ke sini. Namun Kinmu dengan cepat menemukan poin yang berbeda. Gambar pertama pada lukisan dinding memang diagram panduan Overload Body 3 Elixir Technique sedangkan gambar kedua berbeda sampai batas tertentu. Meskipun itu masih sesuai dengan jalur teknik Overload Body 3 Elixir, itu sedikit lebih rumit. Jalur penuntun dalam gambar kedua telah memasuki roh embryo surgawi harta karun di jantung alis. Setelah Ki vital memasuki harta karun dewa embryo roh, gambar ketiga terungkap. Namun gambar ketiga menunjukkan jalur pemandu Ki vital dalam spirit embryo divine treasure dan bukannya dihirup dan dihembuskan dari embryo roh secara langsung, Ki vital membentuk formasi Ki vital mistis yang ditandai di bawah kaki embryo roh. Penandaan formasi ini sangat rumit. Itu bahkan lebih rumit daripada penandaan formasi biduk besar surga yang blind berikan padanya. Kinmu mengambil dari dekat dan menghafalnya dengan hati sambil menggunakan Ki vitalnya untuk meniru dan membentuk tanda formasi di bawah kaki embryo rohnya. Ketika dia telah menyelesaikan tanda pembentukan embryo roh, tubuhnya bergetar tak terkendali dan langsung merasakan hubungan aneh antara dia dan embryo rohnya. Ketika dia bernafas, embryo roh juga bernafas. Ketika dia bergerak, embryo roh akan membuat langkah yang sama juga dan ketika dia mengeksekusi overload body 3 elixir teknik, embryo spirit juga mengeksekusi overload body 3 tekang elixir teknik juga. Kin tertegun sebelum meletus dalam sukacita, bukankah ini berarti ini setara dengan dua dari saya berkultivasi. Namun dia segera menemukan bahwa mengeksekusi overload body 3 elixir teknik dengan embryo rohnya tidak bisa membiarkan penanaman kivitalnya menumpuk dan malah mengasah kivitalnya. Ketika kivitalnya berenang melalui tanda yang terbentuk di bawah kaki embryo rohnya, ia menyerap sinar kemasan di laut emas sebelum memasuki tubuh embryo roh. Ketika dihembuskan, kivital menjadi lebih murni dan ulet setelah menyatu dengan sinar kemasan. Di masa lalu, embryo rohnya juga secara tidak jelas menyerap sinar kemasan tetapi tidak pernah secepat melewati tanda pembentukan seperti yang ditunjukkan pada gambar ketiga. Mungkinkah ini teknik spirit embryo realm untuk overload body 3 elixir teknik? Hati kinmu mulai berdebar liar. Kepala desa mengatakan dia tidak tahu teknik berikut untuk tubuh Tuhan dan tidak pernah dia berharap untuk menemukan teknik tubuh Tuhan untuk alam embryo spirit di sini. Dia melihat ke arah gambar keempat dan sedikit mengerutkan kening. Gambar keempat sudah dikupas dan hanya setengah yang tersisa. Apa yang dicatat harus menjadi teknik untuk lima elemen alam? Pada gambar ada goresan binatang sehingga seharusnya dihancurkan oleh binatang yang tinggal di sini. Gambar kelima juga sangat rusak sementara lebih dari setengah gambar ke enam baru saja lepas. Gambar-gambar yang tersisa berikut ini bahkan lebih hancur dan tidak mungkin untuk diidentifikasi. Dengan istana yang rusak sejauh ini, siapa yang tahu berapa lama lukisan dinding di dalamnya masih bisa dipertahankan. Kinmu menghela nafas. Sudah tidak mudah bagi beberapa gambar lukisan dinding untuk bertahan sampai sekarang. Dia menghafal gambar kedua dan ketiga dan mengingatnya diam-diam sebelum dia bisa merasa nyaman. Meskipun lukisan dinding di istana benar-benar hancur, mereka masih akan diturunkan olehnya ke badan tuan berikutnya. Tidak banyak lukisan dinding yang tersisa di dinding istana. Selain overload body tree elixir teknik, masih ada lukisan dinding lain yang lebih lengkap. Itu adalah lukisan peta. Melihat itu dengan cermat, Kinmu menemukan lokasi sungai surging. Jantungnya berdenyut, Mungkinkah ini peta reruntuhan besar? Sedikit demi sedikit di sepanjang sungai surging, dia akhirnya menemukan lokasi desa lansia penyandang cacat melalui aliran sungai dan belokan saluran sungai. Eh, kenapa naga ditarik ke sini? Melihat puluhan mil ke hulu dari disablet elderly village di peta, sebenarnya ada sosok naga yang tergambar di peta yang membingungkan. Surging River Dragon King. Hati Kinmu sedikit tersentak. Dia tidak tahu apa empat kata itu, Surging River Dragon King artinya. Tidak hanya ada satu tempat aneh di peta, masih ada tempat-tempat aneh lainnya seperti 10 mil jauhnya dari desa penyandang cacat. Ada juga empat kata yang ditulis di samping sumur, Heavenswell Dragon King. Ada sumur lain yang menulis Ocean Eyes Dragon King. Di tempat yang jauh di peta Great Ruins, dia juga melihat sebuah kapal dan di kapal itu ada matahari. Di sampingnya ada dua kata, Sunsip. Tidak jauh dari Sunsip, ada sebuah tempat bernama Sunwell. Masih ada kapal bulan di tempat yang sangat jauh dari kapal matahari dan di samping kapal itu ada sebuah bulan. Selain kapal bulan, ada juga tempat aneh yang disebut sumur bulan. Tatapan Kinmu mencari di sekitar peta dan tidak bisa menemukan kuil kuno di jantung sungai yang menekan Woman Wu. Dia juga tidak bisa menemukan border Dragon City yang beberapa ratus mil di hilir. Peta ini, mungkinkah itu peta sebelum bencana di Great Ruins? Mencari beberapa saat lagi, hatinya melompat ketika dia menemukan sisa di mana dia telah bersembunyi dari kegelapan. Namun di peta, itu tidak dilabeli sebagai sisa dan sebaliknya disebut Godespas. Ini benar-benar peta sebelum bencana reruntuhan besar. Bab 28. Kinmu menenangkan dirinya. Peta sebelum bencana reruntuhan besar sangat berguna karena ada banyak reruntuhan yang ditunjukkan di atasnya. Jika dia pergi berburu dan tidak bisa kembali ke desa Lansia cacat tepat waktu, dia bisa menemukan sisa-sisa yang ditunjukkan pada peta untuk bersembunyi dari invasi kegelapan. Dengan peta ini aku bisa menghindari banyak bahaya. Dia menghafal peta itu dengan hati dan menemukan lembah tempat dia sekarang berada. Lembah ini pada peta disebut Doom Suppression Palace. Doom Suppression Palace. Doom berarti bencana, yang berarti malapetaka. Belajar melukis dan kaligrafi dari Tuli, ia telah memperoleh banyak pengetahuan bahkan jika ia tidak dapat dianggap sebagai seorang sarjana. Jika istana penindasan Doom berarti sebuah istana untuk menekan bencana, maka bencana macam apa yang ditekan oleh istana. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri. Melihat sekelilingnya, dia menyadari kera iblis tidak lagi berada di istana dan pergi tanpa sepengetahuannya. Pasti karena si kerasetan takut mengganggunya dengan tetap di sini. Orang besar benar-benar bijaksana. Berjalan keluar dari istana, Kinmu memanggil kerasetan dan bertanya, teman besar, apakah ada tempat aneh di sekitar sini? Kera iblis menggaruk kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berlari menuju kamar samping di dalam istana penindasan Doom. Kinmu dengan cepat mengikuti dengan itu sebagai rusaro ekonyol di belakang mereka mengikuti juga. Kera iblis memasuki ruang samping dan menunjuk dengan jarinya. Melihat ke arah mana itu menunjuk, Kinmu melihat dinding putih di mana bayangan manusia seukuran ibu jari dicat. Kinmu melihat lebih dekat ke dinding dan tidak menemukan apapun selain bayangan manusia kecil. Rusa jagoan konyol itu bergerak maju dan mengendus bayangan manusia di dinding. Tepat ketika hendak mengjilat dinding, sebuah tangan tiba-tiba keluar dan meraih rusaro ekonyol ke dinding. Kinmu melompat kaget sementara kera iblis memukul dadanya dengan marah dan berteriak di dinding, namun tidak berani untuk maju. Di dinding, lukisan jelas rusa muda muncul di samping bayangan manusia yang kecil. Kinmu kemudian melihat manusia mulai bergerak perlahan saat membuka mulutnya. Saat mulut tumbuh semakin besar, mulut yang dipenuhi dengan kuku seperti gigi ditutup pada rusa muda. Kinmu tercengang. Setelah bayangan manusia di dinding memakan rusa roe, tiba-tiba mengambil langkah besar berjalan ke arah mereka. Kinmu kemudian menyadari meskipun manusia tidak berjalan keluar dari dinding, bayang-bayangnya tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai seukuran manusia normal. Namun itu tidak berhenti di situ ketika bayangan itu terus bergerak maju. Hanya sesaat, meskipun manusia tidak berjalan keluar dari dinding, bayangannya telah mencapai langit-langit di ruang samping. Itu adalah bayangan kepalanya dengan mulut terbuka lebar sementara tangannya terentang kedua dinding yang berdekatan di samping. Yongun, pergi. Kera iblis meraih Kinmu dan melompat keluar untuk mencegah tertangkap oleh bayangan di dinding. Raungan marah keluar dari dinding saat dinding bergetar tanpa henti, memenuhi udara dengan asap dan debu. Bayangan hitam kemudian menyebar dari dalam ruang samping dan menyelimuti seluruh ruang samping dalam sekejap mata. Bayangan itu mencoba melepaskan diri dari dinding-dinding kamar samping tetapi tidak dapat melakukannya bagaimanapun juga. Ini iblis. Kinmu berhenti melarikan diri saat dia mengedipkan matanya dan berbalik untuk menyelidiki. Ki kedua samo kamu, bore bore samo kamu, ki kedua bore samo kamu. Bayangan yang menyelimuti ruang samping tiba-tiba menjadi tenang. Bingkai jendela di ruang samping terbuka seperti dua mata hitam pekat. Kinmu merasakan tatapan menakutkan mendarat padanya, memberinya perasaan dingin. Tiba-tiba pintu besar kamar samping ditutup secara otomatis sebelum membuka lagi. Ketika dibuka dan ditutup, sebuah suara serak terdengar, The Great Freedom Enchantation. Anda adalah keturunan ras saya. Betapa menyedihkan, mantra Anda bahkan tidak diturunkan secara autentik. Apakah ras saya menurun sampai sejauh ini? Kinmu bertanya, apakah senior tahu benar mantra Great Freedom? Tentu saja. Pintu dibuka dan ditutup ketika suara arogan bergema, kekuatan tertinggi yang tersembunyi di dalam Enchantation Freedom besar ras saya. Kekuatan yang mengesankan ini adalah yang telah membangun dunia ini dan mencapai kekuatan kebebasan besar. Mengapa itu mendarat ke dalam keadaan menyedihkan di tanganmu? Bahkan tidak ada satu onspun kekuatan di dalamnya. Buat monyet ini mundur dan aku akan mengajarimu mantra yang sebenarnya. Kinmu memandang kera iblis ketika menggelengkan kepalanya dan memperingatkan dengan suara teredam, percayalah, hantu. Senior ini dari ras yang sama dengan saya dan tidak akan membahayakan saya. Pergi keluar dan tunggu sebentar. Kinmu menghiburnya. Kera iblis masih belum diyakinkan tetapi didorong oleh Kinmu. Pintu bilik samping dibuka dan ditutup lagi dengan suara jahat. Mantra adalah keajaiban teknik pelaksanaan. Anda hanya mempelajari suku kata mantra tetapi bukan rahmat di dalam. Anda juga belum mempelajari metode untuk mengeluarkan kualitas bawaan dari mantra. Metode ini disebut Great Freedom Mudra, seni utama inti dari ras kita. Kekuatan saya disegel di dalam ruang besar ini dan tidak akan bertahan lama sehingga Anda lebih baik memperhatikan. Saya hanya akan mengajari Anda sekali, bagaimana banyak yang Anda ambil darinya akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Bayangan hitam di dinding kamar samping mulai menyusut dan menjadi seukuran Kinmu. Garis yang bersirkulasi mulai muncul di dalam bayangan yang menunjukkan aliran Kivital. Suara iblis itu menjelaskan, ada empat jenis metode mudra dari mudra kemerdekaan besar. Dewa iblis perkasa mudra, mudra kebebasan setan, mudra kebijaksanaan agung, dan metode mudra terakhir menggabungkan tiga pertama bersama-sama untuk membentuk mudra setan Great Freedom. Apa yang akan saya tunjukkan kepada Anda adalah mudra pertama, dewa iblis, kekuatan mudra. Suaramu harus membawa suara iblis untuk dapat melepaskan kekuatan penuh, Ki Keduo. Kinmu terus menatap sosok hitam di dinding ruang samping saat dia menghafal jalan mengeksekusi teknik tersebut. Di dalam tubuhnya, Ki Vitalnya juga beredar dengan Sang Jalan. Ki Keduo. Suara iblis meledak dari mulutnya dan Kinmu segera merasakan kekuatan menakutkan keluar dari dalam tubuhnya. Kekuatan menakutkan ini mendorong kelima jarinya untuk membentuk mudra yang tidak biasa dan menyerang ke depan tanpa terkendali. Ledakan. Suara teredam terdengar saat telapak tangan Kinmu benar-benar mengeksekusi petir yang dia rindukan, guntur di telapak tangan. Kinmu menatap kosong dan sepertinya tak terbayangkan baginya. Dewa iblis yang perkasa kekuatan mudra bahwa bayangan manusia di dinding telah mengajarinya sebenarnya sangat kuat. Dalam hal variasi, itu tidak bisa dibandingkan dengan tunder celap Eid Strikus Oldma tetapi dalam hal kekuatan, itu melampaui tunder celap Eid Strikus dengan sedikit yang cukup adil. Namun, gerakan dewa iblis yang perkasa, mudra, juga sangat menguraski vitalnya. Itu menghonsum siki beberapa kali lebih vital daripada tunder celap Eid Strikus. Bayangan di dinding menggeliat karena sepertinya ditarik kembali oleh sesuatu. Ketika ia kembali ke ruang samping tanpa terkendali, ia terengah-engah, kekuatan kamar samping ini terlalu kuat, menekanku selama ini. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Lihatlah baik-baik, ini adalah mudra kedua, iblis mudra kebebasan. Samo kamu. Di dinding di dalam kamar, aliran kivital pada bayangan hitam berubah lagi. Karena keremangan di dalam ruangan, tidak jelas jaraknya. Kinmu menggerakkan dirinya dan tanpa sadar melangkah maju, akhirnya berhasil melihat sirkulasi vital Ki dan berubah dengan jelas. Samo kamu. Dia diam-diam meneriakkan suara setan dan mengedarkan kivitalnya. Seketika, kekuatan menakjubkan lainnya muncul di dalam tubuhnya dan mendorong tubuhnya untuk melakukan pose lain. wajahnya tak terkendali mengungkapkan senyum ketika jarinya membentuk gerakan bunga mencubit dan memukul. Kekuatan mudra ini tidak terlalu kuat dan malah sepertinya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Namun Kinmu merasa bahwa efeknya sangat mirip dengan mudra di Tunder Celap Eid Strikus. Tunder Celap Eid Strikus V-Form, sinar matahari memurnikan yang jiwa di langit. Langkah yang diberikan oleh Matua kepadanya tidak terlalu baik dalam pelanggaran tetapi esensi dari keterampilan ini berbohong dalam menyerang jiwa seorang praktisi seni surgawi. Rahasia sinar matahari memurnikan yang jiwa di langit terletak di kepalan tangan yang seperti matahari menyinari langit, menggunakan matahari dan guntur di telapak tangan seseorang untuk membersihkan jiwa. Iblis freedom mudra yang diajarkan bayangan manusia di dinding juga tidak kelihatannya memiliki kekuatan besar karena difokuskan pada pembersihan jiwa, itulah sebabnya mengapa itu mirip dengan map pembakaran sinar matahari tua yang mengisi jiwa yang di langit. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah bahwa matua menggunakan matahari dan guntur untuk menghancurkan jiwa lawan dengan ganas, sedangkan Iblis freedom mudra menggunakan mudra untuk menarik jiwa lawan ke telapak tangan Anda, di mana Anda melenyapkan jiwa musuh Anda di jantung telapak tangan Anda yang jauh lebih jahat dan ganas, menyebabkan lawan tidak dapat menjaganya. Seseorang bisa bertahan melawan serangan ganas tetapi tidak mungkin untuk bertahan melawan Iblis freedom mudra. Kinmu bingung. Mudra dari bayangan di dinding mirip dengan keterampilan tinju Oltma. Keduanya jelas memiliki teori yang sama namun metode yang digunakan untuk menguraikan teori tersebut sangat berbeda. Yang satu milik jalan yang benar sementara yang lain milik jalan yang tidak ortodoks. Adapun yang dari mereka yang lebih baik, Kinmu tidak bisa mengatakan. Dia hanya bisa mengatakan bahwa mereka masing-masing memiliki kekuatan sendiri. Delapan serangan petir Oltma lebih cocok untuk menyerang musuh secara langsung dan menghancurkan mereka dengan keterampilan tinju yang ganas sementara Great Freedom Mudra lebih cocok untuk eksekusi mendadak, mengejutkan musuh. Bayangan manusia di dinding semakin menyusut karena tampaknya tidak mampu menahan pengekangan istana penindasan Doom. Terengah-engah dan melanjutkan, perhatikan, ini adalah mudra ketiga, Great Wisdom Mudra. Bayangan di dinding menjadi kabur dan kabur menyebabkan Kinmu sadar mengambil dua langkah ke depan. Saat dia hendak memasuki pintu kamar samping, dia tiba-tiba berhenti. Alih-alih, dia mengeksekusi keterampilan sembilan mata surgawi yang diajarkan blind kepadanya dan lapisan murid lain muncul di matanya. Meskipun bayangan di dinding redup, namun, sangat jelas di matanya. Bisakah kamu melihat dengan jelas jika kamu tidak masuk? Bayangan di dinding bertanya. Bab 29. Kinmu dengan hormat menjawab, jangan khawatir senior. Junior di sini dibudidayakan dari muda. Ginjal saya kuat dan primordial yang saya penuh. Penglihatan saya sangat baik dan saya dapat melihat hal-hal dalam kegelapan, jadi tentu saja saya bisa terlihat jelas. Bayangan di dinding goyah tetapi tidak bertindak lebih jauh dan malah terus menunjukkan keajaiban sirkulasi kivital. Mudra ketiga dari Great Freedom Mudra adalah Great Wisdom Mudra. Eksekusi untuk Great Wisdom Mudra jauh lebih rumit. Sirkulasi kivital dalam bayangan hitam juga menjadi lebih cepat dan lebih cepat dan meskipun telah membuka mata langitnya, Kinmu tidak dapat sepenuhnya menangkap jalur kivital, membuatnya gatal untuk memasuki ruang samping. Kinmu ragu-ragu sejenak sebelum memasukkan satu kaki ke dalam kamar sementara kakinya yang lain tetap di luar. Dengan cara ini, dia akhirnya hampir tidak bisa menangkap jalur eksekusi kivital. Kinmu berjuang untuk menghafal tetapi bayangan di dinding segera selesai mengeksekusi Great Wisdom Mudra. Dia mencoba untuk mengeksekusi Great Wisdom Mudra dan meskipun itu dieksekusi, dia masih merasa ada sesuatu yang hilang. Dia tidak berhasil sepenuhnya mengingat jalan eksekusi Great Wisdom Mudra. Ini adalah mudra keempat mudra kebebasan besar yang juga merupakan mudra terkuat. Kekuatan dari ketiga mudra pertama akan bergabung bersama ke dalam mudra ini. Bayangan di dinding tampaknya menjadi tidak kuat karena menjadi semakin kecil. Suaranya menjadi semakin lembut, namun mudra ini sedikit lebih rumit dan aku khawatir kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Jangan khawatir, senior. Kinmu tersenyum tulus, junior disini dibudidayakan sejak muda. Ginjal saya kuat dan primordial saya penuh karena itu penglihatan saya masih sangat baik. Saya masih hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Bayangan di dinding terdiam. Kemudian ia menjawab dengan suara yang lebih lemah dan lebih lemah ketika mendesah, tapi aku tidak bisa lagi melanjutkan ini. Masuk, ada empat paku perunggu panjang dipaku ke lantai di empat sudut ruangan. Anda hanya perlu mencabut keempat paku perunggu. Keempat paku ini ditusuk ke punggungku sehingga selama dicabut, aku akan bisa mengatur nafas. Setelah aku mengatur nafas, aku bisa mengajarimu mudra lengkap. Dia membujuk dengan suara lembut, kamu belum benar-benar mempelajari great wisdom mudra, kan? Great wisdom mudra sangat rumit tetapi kekuatannya juga sangat kuat. Jika kamu tidak mempelajarinya sepenuhnya, kamu tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Bukan itu saja, mudra terkuat dari mereka semua masih mudra keempat, great mudra iblis pembebasan. Begitu kamu mencabut paku keluar. Senior, saya pikir saya tidak akan mempelajarinya lagi. Kinmu menggelengkan kepalanya saat dia menarik kaki kirinya dari kamar. Itu terlalu merepotkan dan dengan betapa bodohnya aku, aku mungkin tidak akan bisa menguasainya. Bayangan di dinding goyah ketika mencoba menggodakinmu, aku bisa mengajarimu untuk kedua kalinya selama kamu mencabut kukunya. Kinmu menjadi kesulitan dan menggelengkan kepalanya, bukankah senior mengatakan Anda hanya akan mengajari saya sekali. Jika saya membuat senior mengajar untuk kedua kalinya, bukankah saya akan membuat senior memakan kata-kata Anda. Junior hanya akan menjadi lebih bersalah. Aku minta maaf karena mengecewakan harapan senior karena begitu bodoh. Tidak, kamu sangat pintar. Suara dari bayang-bayang menjadi lebih lembut seperti seorang penatua yang ramah menginstruksikan anak-anaknya. Kamu telah belajar Dewa Iblis, Kekuatan Mudra dan Iblis Kebebasan Mudra dengan hanya melihat mereka sekali. Kamu bahkan belajar bagian dari hikmat besar Mudra dengan melihatnya sekali juga. Bakatmu sangat tinggi dan kamu pasti akan bisa belajar Great Wisdom Mudra dengan melihatnya lagi. Aku suka bakat dan kecerdasanmu jadi aku baik-baik saja dengan memakan kata-kataku dan mengajarimu untuk kedua kalinya. Mengatakan sampai di sini, suara itu tiba-tiba berhenti sebelum berubah menjadi nada dingin yang sedingin es, kamu menipu saya untuk teknik saya. Kinmu terkejut, mengapa senior mengatakan itu? Kau menipuku karena teknikku. Bayangan di dinding terbang menjadi amarah karena menjadi lebih besar dan lebih besar, menyelimuti seluruh ruang samping sekali lagi. Bayangan itu jahat dan berteriak keras, berani-beraninya kau menipu saya karena teknik saya. Bocah kecil, saya mengajar Anda dengan niat baik dan sebaliknya Anda berbohong kepada saya. Kinmu tetap berdiri di luar ruangan dan membiarkan bayangan iblis menggeliat bebas di depannya sementara dia menggelengkan kepalanya, Anda pasti bercanda senior. Apakah Anda tidak mencoba menipu saya untuk melepaskan Anda? Pintu ruang samping terbuka lebar. Dengan jendela sebagai mata dan pintu seperti mulut, tampak seram dan menakutkan ketika dikatakan dengan mengesankan, Anda tahu. Kami berdua berasal dari dua ras yang berbeda, tetapi senior berusaha berbohong terlebih dahulu dengan mengatakan kami berasal dari ras yang sama. Kemudian Anda mencoba memancing saya menggunakan Great Freedom Mudra untuk membuat saya lebih dekat dengan Anda dengan hanya dua jenis tujuan dalam pikiran. Kinmu mengungkapkan senyum tulus yang mirip dengan Kripple, jenis pertama adalah membuat saya memasuki ruangan dan umpan saya untuk pergi lebih dekat ke dinding di mana Anda dapat menangkap saya sebelum mengendalikan saya untuk mencabut paku perunggu di empat sudut kamar. Jenis kedua adalah memanfaatkan keinginan saya untuk mendapatkan mudra kebebasan besar lengkap untuk mencabut kuku dengan kehendak saya sendiri. Jika saya mencabut kuku, hal-hal tidak akan semudah menangkap nafas. Apa yang senior akan lakukan setelah dibebaskan adalah memakanku seperti apa yang kamu lakukan pada rusa roe konyol itu. Namun, senyum kinmu menjadi lebih tulus, aku bukan rusa bodoh, jadi aku telah bermain bersama dengan kebohonganmu dan menipu dua setengah keterampilan mudra darimu. Seluruh ruangan bergetar tanpa henti dan bumi yang menghancurkan melolong menggema dari pintu. Aku akan membunuhmu. Setelah aku bebas, aku akan menyiksamu sampai mati. Bocah penggembala dari desa Lansia cacat mengerutkan bibirnya dan berbalik untuk pergi, kakek kripal telah memainkan trik-trik kecil seperti milikmu berkali-kali kepadaku. Aku telah ditipu bahkan sejak aku masih muda. Bahkan nenek-nenek yang membeli permen untukku sudah tertipu banyak sekali kali olehnya. Agar kamu berpikir untuk menipu saya. Aku akan membunuh kakek kripalmu. Bayangan di dinding melolong marah. Kinmu berbalik dan memperingatkannya dengan serius, jangan pernah mencobanya. Dia akan menipu kamu sampai kamu kehilangan celana dalammu. Bayangan di dinding tiba-tiba menjadi tenang, begitu hening sehingga tampak aneh. Kemudian berbisik dengan suara lembut, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kita bukan dari ras yang sama? He he, kamu terlalu naif, bocah cilik. Bagaimana mungkin kamu dan aku bukan dari ras? He he he, Mai muda dan kecil setan menelurkan. Kinmu merasakan dingin dan tiba-tiba memikirkan suara dewa yang berasal dari sembilan langit di atas ketika dia melakukan wall break. Dia kemudian memikirkan bagaimana dia menggunakan suara iblis untuk melawan suara dewa. Menggabungkan mereka dengan kata-kata dari bayangan di dinding, dia membuat beberapa koneksi yang tidak menyenangkan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan mengusir semua pikiran berantakan di benaknya sebelum berbalik untuk pergi. He he he, kamu sama denganku, sama, sama, di belakangnya, bayangan di dinding tertawa aneh. Kinmu mengerutkan kening saat dia berjalan keluar dari Doom Restrain Palace. Kera iblis segera menghampirinya dan melirik sekilas ke kamar samping. Itu hanya lega setelah melihat bayangan menyusut kembali ke ruang samping, sebelum dengan tulus mengatakan kepada Kinmu, percaya. Hantu! Kinmu menganggupkan kepalanya sambil merasakan hal yang sama dalam, reruntuhan besar terlalu berbahaya. Jika orang-orang yang jujur seperti kita tidak belajar menjadi pintar, mereka pasti akan ditipu bersih tanpa memiliki sisa sedikit sisa. Kera iblis meliriknya dan menyentakkan mulutnya, percayalah, hantu. Wajah Kinmu berubah sedikit merah dan memprotes, hei, aku bukan penipu. Aku hanya mendapat yang terburuk sejak muda karena itu aku dipaksa untuk menjadi cerdas. Namun, aku takut kau tidak bisa tinggal di sini saja lebih lama. Dengan Doom Restrain Palace yang begitu kumu, aku tidak tahu kapan itu runtuh. Jika runtuh, iblis tua itu pasti akan melampiaskan amarahnya padamu. Kera iblis menggelengkan kepalanya dan diam-diam memandangi binatang-binatang liar. Tidak banyak tempat tinggal yang tersisa di Great Ruins. Mereka diambil oleh manusia atau diambil oleh binatang aneh lainnya. Jika kera iblis membawa semua hewan liar ini untuk bergerak, dikhawatirkan mereka tidak akan dapat menemukan tempat tinggal dan pasti akan mati karena invasi kegelapan. Kinmu juga tidak punya rencana karena desa lansia penyandang cacat terlalu kecil itu banyak hewan. Ayo, Yongun. Kera iblis berjalan maju sementara Kinmu mengikuti di belakangnya. Kera iblis kemudian membawanya ke dasar tebing dan menunjuk ke sidik jari di sisi tebing sambil menunjukkan ekspresi antisipasi. Jejak tangannya telah dicetak oleh kera iblis itu sendiri. Tangannya sangat besar sehingga meninggalkan jejak tangan yang dalam di tebing. Sidik jari ini menyatakan bahwa ini adalah wilayah kera iblis. Begitu binatang aneh lainnya melihat sidik jari, mereka akan tahu bahwa ini adalah wilayah kera iblis dan mengambil jalan memutar. Jika binatang buas aneh lainnya ingin mengambil alih tempat ini, mereka akan keluar untuk menantang. Jika kera setan kalah dalam pertarungan, sidik jari akan dihapus oleh pemilik baru dan jejak baru akan ditinggalkan. Kamu, tandai, kata kera iblis untuk mengantisipasi. Kinmu bingung dan tidak mengerti arti dari kata-katanya. Kera iblis meraih tangannya dan meletakkannya di sebelah sidik jarinya, berkata, Mark. Kinmu mengerti apa yang ingin dikatakan dan merasa tersentuh. Dengan pukulan keras di samping sidik jari kera, sidik jarinya langsung muncul di tebing. Kera iblis mengungkapkan senyum dan menunjuk ke lembah saat ia berbicara dengan suara teredam, milikku, milikmu. Perasaan hangat di hati Kinmu berubah menjadi suara tawa, membuat kerasetan terkeke juga. Pada saat ini, sebuah suara datang dari udara, Tuhan, ada orang di bawah. Kinmu segera mengangkat kepalanya dan melihat kapal kertas terbang di udara. Kapal kertas itu panjangnya sekitar 60 hingga 70 kaki. Ada banyak ruang di kapal ketika beberapa pria dan wanita mengenakan pakaian hijau berdiri di dalam. Setelah itu, dia melihat hal-hal yang lebih aneh, beberapa derek kertas datang mengepakkan sayap mereka saat mengelilingi perahu kertas lain. Ada juga beberapa pria dan wanita aneh berdiri di atas kren kertas dan masing-masing dari mereka memiliki pedang panjang di punggung mereka. Di kapal kedua, hanya ada satu orang dan beberapa barang yang Kinmu tidak bisa melihat dengan jelas. Kapal kertas berhenti di udara ketika seorang penatua duduk di sana dan berkata, Kian Kiyu, pergi dan minta petunjuk. Dimengerti. Seorang pemuda di derek kertas melihat ke bawah dan bertanya, Anak muda, apakah Anda tahu jalan menuju desa Lansia penyandang cacat? Kinmu bingung dan menunjuk ke arah desa Lansia cacat. Pria muda itu halus dan sopan ketika dia membungku untuk mengucapkan terima kasih. Ingot emas kemudian jatuh dari derek kertas ketika mereka terbang di sekitar kapal. Kinmu mengambil ingot emas dengan bingung, mengapa orang-orang itu ingin pergi ke desa kita? Mungkinkah mereka pedagang yang lewat? Namun jika mereka pedagang, bukankah mereka harus pergi ke border Dragon City? Bab 30 Kinmu menyimpan ingot emas dan berkata, Fokus pada budidaya teman besar, aku akan datang menemukanmu besok. Jangan pernah pergi ke ruang samping, iblis itu sangat licik. Kera iblis mengangguk. Kinmu segera kembali ke desa dan segera mencapai pinggiran desa Lansia cacat. Dari kejauhan, dia bisa melihat dua perahu kertas berlabuh di langit di luar gerbang desa. Derek-derek kertas itu mendarat di bawah pohon-pohon di luar desa tetapi tidak ada seorangpun yang tertinggal di atas kapal atau di derek-derek kertas yang berarti mereka pasti telah memasuki desa. Ketika dia berjalan ke desa, dia melihat sesepuh yang berbicara di atas kapal duduk berhadap-hadapan dengan kepala desa dan berbicara kepadanya, saya telah mendengar nenek si dari desa Anda sangat mahir dalam kerajinan tangan, oleh karena itu kami datang untuk meminta nenek si untuk membantu kami menyesuaikan pakaian. Kepala desa bertanya, bolehkah saya berani bertanya seperti apa dan ukuran pakaian yang Anda inginkan? Penatua menjawab, aku butuh dia untuk membuat beberapa pakaian penguburan, total sembilan potong. Adapun ukurannya, kita akan pergi sesuai dengan ukuran semua penduduk desa di sini. Aku juga mendengar pertukangan Oltma tidak buruk juga, jadi aku ingin menyusahkan Oltma untuk membantu membuat sembilan peti mati. Sedangkan untuk panjangnya, kita akan mendapatkannya sesuai dengan bangunan semua orang di sini. Tiba-tiba, Penatua melihat Kinmu berjalan dan memberikan ekspresi heran, saya telah mengatakan salah, saya akan membutuhkan sepuluh pakaian penguburan dan sepuluh peti mati. Kian Kiyu, ambil depositnya. Pria bernama Kian Kiyu maju dan melambaikan tangannya. Salah satu perahu kertas di luar desa datang melayang dan mendarat di samping kepala desa. Kinmu segera melihat bahwa kapal itu sebenarnya diisi dengan barang-barang yang tidak menguntungkan seperti kertas, kertas, lilin, bendera pemakaman putih dan sebagainya. Penatua memerintahkannya untuk menghentikan kapal di desa dan berkata, ini adalah deposit untuk sepuluh pakaian dan peti mati. Bolehkah saya bertanya apakah Nenek Si dan Butua bisa menyelesaikannya hari ini? Sejujurnya, saya diberitahu terburu-buru untuk menggunakannya. Kripple, Blacksmith, Apotecari yang sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri tiba-tiba terdiam. Nenek Si terhuyung-huyung dan tersenyum, sepuluh pakaian penguburan hari ini. Itu agak terburu-buru, pelanggan. Old Ma berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, aku bekerja cepat agar peti mati selesai hari ini. Bisakah tuan-tua menunggu sebentar? Sang Penatua tersenyum, ini pasti agak terburu-buru, tetapi semua orang di sini berbakat, oleh karena itu Anda harus bisa mendesak mereka keluar. Nenek Si memandang sekilas pada ingot dan lilin dan tersenyum dingin, jika kamu terburu-buru untuk memakainya, aku bisa melihat mereka sekarang. Kebetulan aku baru saja membeli beberapa gulungan kain. Setengah tua bangkit dari kursinya, terima kasih atas masalahnya, Nenek. Nenek Si berjalan kembali ke rumahnya untuk membawa beberapa gulungan kain. Dengan sapuan lengannya, gulungan kain terurai di udara dan sepasang gunting otomatis terbang keluar. Gunting itu terpotong di udara dan hanya dalam waktu singkat, bentuk pakaian sudah selesai. Jarum perak kemudian terbang keluar dari keranjang dan dengan benang diikat di ujungnya. Saat jarum meliup-liup di langit, pakaian pemakaman segera selesai. Di sisi lain, Oudma datang ke pohon wilau besar dan melepaskan kihijau dari jari-jarinya yang mengelilingi pohon-pohon dengan suara menggergaji. Tidak lama kemudian, batang pohon besar itu digergaji menjadi beberapa peti mati kayu putih. Peti mati kayu putih ini terbang dan mendarat di desa. Pakaian nenek si juga sudah selesai. Saat dia dengan lembut melambaikan tangannya, pakaian pemakaman satu persatu mendarat di peti mati. Oudma mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan dingin berkata, Anda telah membawa cukup banyak uang karena itu saya telah membuat dua peti mati gratis, total 12 peti mati untuk Anda dan semua dibuat sesuai dengan ukuran Anda sehingga pasti tidak akan lebih panjang atau lebih pendek jika kalian semua diletakkan di dalamnya. Apakah Anda puas dengan keahlian saya, tuan tua? Nenek si tersenyum, saya juga telah membuat dua lagi pakaian penguburan gratis yang pasti cocok. Penatua terkekeh, puas, aku puas. Kinmu merasakan atmosfer menjadi lebih dan lebih aneh. Dia diam-diam menghitung dan menyadari ketika dia menambahkan orang-orang pakaian hijau dan penatua, tepat ada 12 orang. Apoteker berjalan dengan ekspresi seram namun suaranya sangat lembut, dari aksen patua, kamu tidak terdengar seperti orang lokal. Aksen itu sepertinya datang dari perbatasan selatan. Penatua itu menjawab dengan senyum lembut, itu benar, kita dari perbatasan selatan, di mana sungai Li berada. Kripal berjalan mendekat dengan wajah penuh senyum, saya mendengar bahwa ada sekte besar bernama Li River Sek yang terletak di sebelah sungai Li, di mana ada banyak ahli. Saya mendengar bahwa master sekte Li River Sek disebut Mubeifeng. Seni surgawinya telah mencapai kesempurnaan dan dapat mematahkan aliran sungai hanya dengan rentangan tangannya. Tetua segera menjawab, saya tersanjung. Saya tidak pantas dipuji. Saya memang Mubeifeng, sekte sungai Li kami hanyalah sekte kecil yang hanya berusaha mencari nafkah dari sungai. Saya punya lima junior saudara-saudara yang dihormati dan dikenal sebagai lima tetua sungai Li. Hati Kinmu tersentak dan ekspresinya sedikit berubah. Lima tetua sungai Aren Li, lima tetua yang telah mati di tangan nenek. Mungkinkah Mubeifeng membawa orang-orangnya ke sini untuk membalas dendam terhadap lima tetua sungai Li. Dia secara khusus menginginkan sepuluh peti mati dan sepuluh pakaian penguburan yang jelas disiapkan untuk semua orang. Di desa Lansia penyandang cacat. Setelah membunuh penduduk desa, mereka akan mengenakan pakaian penguburan dan meletakkannya di peti mati untuk dikubur di tempat, sebelum membakar imot dan lilin sebagai persembahan. Kapal kertas dan derek kertas juga disiapkan untuk penduduk desa setelah kematian mereka. Mubeifeng memilih Rik Gioqnya dengan ibu jarinya dan dengan tenang berkata, dua tahun yang lalu keluarga kekaisaran mengeluarkan perintah kekaisaran yang secara pribadi dibawa kepada kami oleh penguasa kekaisaran. Ketika ia mencapai sekte sungai Li kami, ia duduk untuk berbicara tentang jalan dengan saya. Hanya dalam waktu dupa, dia telah memenangkan saya dan saya menerima perintah kekaisaran dengan sukarela, berterima kasih kepada kaisar untuk rahmatnya. Saya berhutang budi kepada kaisar dan imperial preceptor karena menganggap tinggi saya, menganugerahkan saya sebagai gubernur dari Five Sprouts Prefecture di perbatasan selatan, seorang pejabat peringkat kedua yang lebih rendah yang memerintah atas Five Sprouts. Imperial Preceptor kemudian menganugerahkan lima tetua sungai Li sebagai wakil gubernur, pejabat tingkat bawah yang lebih rendah. Posisi, kami masih suka bergerak. Kepala desa tersenyum, kekaisaran perdamaian abadi adalah sekte yang menyamar sebagai kekaisaran. Dengan orang nomor satu di bawah dewa sebagai asisten kaisar, nasib kekaisaran menjadi semakin makmur, membuat banyak sekte menyerah padanya. Bahkan memungkinkan murid dari berbagai sekte untuk masuk tentara untuk membuka wilayah baru. Brother Mu awalnya bebas dan tidak terkendali, tetapi setelah menjadi pejabat, Anda harus mematuhi hukum keluarga kekaisaran. Dapat dimengerti bahwa Anda tidak terbiasa dengan hal itu. Mu Bei Feng menjawab, Oleh karena itu kelima saudara lelaki junior saya mengambil nafas dan keluar, membawa lima murid sungai Li ke dalam reruntuhan besar. Lima murid sungai Li adalah murid-murid yang diambil oleh lima saudara lelaki saya. Mereka semua berbakat dengan cara mereka sendiri dan lima saudara junior saya memutuskan untuk membawa mereka keluar untuk pelatihan. Blind berjalan dengan tongkat bambu dan berkata, lima tetua sungai Li datang ke reruntuhan besar untuk pelatihan. Dan mereka membawa murid-murid mereka. Keruntuhan besar adalah tempat yang sangat berbahaya, aku tidak bisa tidak merasa khawatir untuk mereka. Mu Bei Feng menghela nafas, itu benar. Keruntuhan besar terlalu berbahaya dan ada orang-orang jahat di mana-mana. Mereka sudah pergi selama dua bulan, dan tidak melihat mereka kembali begitu lama, saya tahu ada sesuatu yang salah, karena itu ketika saya mencari mereka, saya menemukan tempat di mana lima saudara junior saya meninggal secara kebetulan, mereka semua telah mati begitu menyedihkan, dari luka di tulang mereka yang patah, yang membunuh mereka harus menjadi ahli dari sekte iblis surgawi dengan perawakan pendek yang adalah tentang ketinggian nenesi. Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, setelah itu, aku juga menemukan tempat di mana para murid mereka telah mati, yang berada di sebuah lembah. Mayat mereka hancur oleh binatang buas. Haiz, sungguh kematian yang mengerikan. Dari luka di mayat mereka, orang yang telah membunuh mereka haruslah seorang praktisi muda, sama seperti adik lelaki kami di sini. Saya dengar desamu memiliki seorang penjahit dan tukang kayu, jadi saya datang ke depan untuk memesan pakaian dan peti mati bagi para pembunuh yang telah membunuh saudara-saudara junior saya. Dan murid junior, yang tersisa adalah menempatkan mereka di dalam. Dia mengungkapkan ekspresi sedikit kesombongan, aku mungkin seorang pejabat pengadilan tapi aku terbiasa menjadi liar. Aku tidak terbiasa dengan omong kosong keluarga kekaisaran jadi mari kita selesaikan ini dengan cara dunia bela diri. Aku telah datang untuk membalas dendam untuk saudara-saudara junior saya dan murid-murid mereka. Kian Kiyu. Mengatakan di sini, si penatua menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Di belakangnya, seorang praktisi muda maju dan memandang Kinmu. Itu adalah pria yang telah melemparkan Kinmu ingot emas untuk bantuannya. Saudaraku juniorku meninggal karena skill pisau yang dieksekusi dengan tongkat. Adik laki-laki, melihat pisau di belakangmu, akankah kamu menunjukkan keterampilan pisaumu dan berdebat denganku? Kinmu ragu-ragu dan memandang Nenek Si, kepala desa dan yang lainnya. Nenek Si tidak dapat membantu dan berbicara, muer, perbatasan selatan memiliki kebiasaan liar. Cara mereka kejam dan mereka tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Karena dia meminta Anda untuk menunjukkan pisau Anda, Anda harus mengeksekusi. Tutup mulutmu. Kepala desa berteriak peringatan dan menghentikan Nenek Si mengatakan lebih banyak sebelum dengan tenang berkata, mereka datang ke sini mengikuti aturan dunia bela diri dan tidak menggunakan kekuatan keluarga kekaisaran dan pengajar kerajaan untuk menekan kami agar kami dapat akan merusak aturan juga. Tidak ada yang memberi nasihat kepada Kinmu atau membantunya. Dengan tatapannya yang menakjubkan, kepala desa memandang Kinmu dan berkata dengan dingin, Kinmu, peti mati dan pakaian penguburan ada di sana, jika kamu berhati lembut, salah satu peti mati akan menjadi milikmu. Apakah dia akan mati atau kamu akan mati? Dia telah menantangmu untuk berduel jadi mengapa kamu berdiri di sini dan menatap kosong. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.